Hijau ya lembah hijau ya lereng pegunungan jilid 70. Semua orang dengan serta emerta telah bangkit dari tempat duduknya. Demikian pula dua orang yang garang, yang duduk di tengah. Dengan tajamnya kedua eme mendangi. Mahisa semu dan sekali-kali pengikutnya yeang dengan susah pelah berusaha untuk bangkit. Anak iblis, geram orang itu. Namun tiba-tiba saja kedua orang yeang garang itu tertawa. Seorang di antara em mereka berkata, apakah anak itu telah memukulmu? Ya kilurah, sahut orang yeang telah berhasil bangkit berdiri itu. Lalu apa yeang harus kau lakukan bertanya orang yang garang itu? Membunuhnya dan emeng ambil perempuan itu daripadanya, jawab pengikutnya. Bagus, berkata orang yang garang itu sambil tertawa, jika demikian kau emasih tetap sahabatku. Bunuh orang itu dan ambil perempuan itu untukku. Perempuan itu ternyata cantik sekali. Gadis itu menjadi semakin ketakutan. Tetapi Mahisa murti berbisik, jangan takut. Kita yakin akan pertolongan yang maha agung. Kau harus pasrah. Dengan demikian kita tentu akan dibebaskannya. Gadis itu mengangguk. Tetapi tubuhnya tetap gemetar. Sementara itu, orang yeang telah dipukul oleh Mahisa. Semu itu telah melangkah setapak demi setapak mendekatinya. Namun orang yeang garang itu berteriak, jangan di dalam. Kalian akan merusakkan isi kedai itu. Di luar tempatnya luas. Mumpung belum gelap, dan di tempat pemberhentian pedati itu belum banyak terisi. Baik, berkata pengikutnya, kita berkelahi di luar. Mahisa semu tidak menjawab. Namun ia berdesis kepada Mahisa pukat, terserah gadis itu. Aku akan menjaganya bersama Mahisa murti, jawab. Mahisa pukat. Demikianlah, mereka pun telah pergi keluar kedai itu dan berada di tempat terbuka yeang luas. Tempat pemberhentian pedati yang belum banyak terisi. Orang berwajah garang itu pun telah keluar pula. Seorang di antara em mereka berteriak, awasi gadis itu. Jangan. Sampai lari. Jika gadis itu hilang, maka aku akan em-em bunuh tiga orang di antara kalian. Para pengikutnya em memang em menjadi ketakutan. Karena itu, maka mereka pun telah mengawasi gadis itu dengan sungguh-sungguh. Sejenak kemudian, di tengah-tengah arnai yang dilingkari oleh orang-orang yang keluar dari kedai itu, Mahisa semu telah bersiap menghadapi orang yang telah dipukulnya. Sementara itu beberapa orang laki-laki yang semula selalu mengganggu telah terdiam. Mereka tidak mengira bahwa anak-anak muda yang bersama dengan gadis itu telah berani em memukul pengikut kedua orang yeang garang, yang ditakuti oleh setiap orang itu. Bahkan kelompok-kelompok penjahat sekalipun. Cepat. Kenapa kalian belum mulai, teriak salah seorang di antara kedua orang yeang garang itu. Baik, jawab pengikutnya yeang kemudian telah siap untuk meniarang Mahisa semu. Tetapi Mahisa semu pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Meskipun ia tidak em memiliki ilmu sebagaimana Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, tetapi ia sudah em mem bawa bekal olahkan uragan yeang cukup. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat juga berdiri di pinggir arna. Mereka em menganggap bahwa peristiwa itu justru telah em memberikan kesempatan Mahisa semu berlatih. Asol saja tidak berbahaya bagi keselamatan jiwanya, maka kedua anak muda itu tidak akan mencampurinya. Sejenak kemudian orang yang telah dipukul oleh Mahisa semu itu mulai meloncat meniarang. Ternyata orang itu cukup garang. Dengan loncatan panjang maka orang itu telah menerkam lawannya. Tangannya terjulur lurus mengarah ke wajah Mahisa semu dengan jari-jari yang me ngembang. Tetapi Mahisa semu dengan tangkas telah me ngelak. Selangkah ia meloncat ke samping. Ternyata hal itu sudah diperhitungkan oleh lawannya. Karena itu dengan tiba-tiba, hampir di luar perhitungan Mahisa semu orang itu telah menjulurkan kakinya ke samping. Bagaimanapun juga, pengalaman yang luas telah ikut berbicara dalam benturan olah kanuragan. Ternyata bahwa Mahisa semu yang belum berpengalaman itu tidak em-empuh menghindari serangan yang sangat tiba-tiba itu. Anak muda itu hanya sempat melindungi dadanya yang em menjadi sasaran lawannya dengan menilangkan tangannya. Namun serangan itu cukup keras, sehingga Mahisa semu telah terlempar beberapa langkah dan bahkan jatuh terguling. Untunglah, bahwa anak muda yang tubuhnya em memang sedang berkembang itu cukup tangkas. Dengan serta merta ia telah meloncat bangkit dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Tetapi ternyata lawannya tidak em-em burunya. Ia justru berdiri tegak sambil bertolak pinggang. Sambil tertawa berkepanjangan ia berusaha untuk menikmati kemenangannya. Tetapi ternyata bahwa Mahisa semu telah maju selangkah demi selangkah. Dengan mengerahkan daya tahannya, maka Mahisa semu telah em-em ngatasi rasa sakit pada punggungnya karena ia telah terbanting jatuh. Kemarahan telah menyala di dadanya. Namun ia masih saja selalu ingat setiap kali Mahisa murti dan Mahisa puka telah em-em berikannya peringatan, bahwa dalam benturan kekerasan betapapun keemarahan em mencengkam jantungnya, tetapi ia tidak boleh kehilangan akal. Karena itu, MAKM menghadapi orang itu, Mahisa semu harus tetap em-em pergunakan penalarannya. Ternyata lawannya mampu bergerak cepat sehingga ia pun harus em-em perhitungkan setiap langkahnya. Marilah anak manis, berkata orang itu sambil tertawa. Mahisa semu tidak menjawab. Tetapi ia masih melangkah mendekat. Sementara orang itu berkata selanjutnya, serahkan saja adikmu itu kepadaku. Tidak untukmu. Tetapi untukku. Lawan Mahisa semu itu terkejut. Hampir di luar sadarnya ia berpaling sambil menjawab, ya, ya Kilurah. Aku eminta untuk em-em dirahkan kepadaku dan selanjutnya aku serahkan kepada Kilurah. Cukup, Mahisa semu berteriak. Dadanya bagaikan pecah karena ia menahan kemarahannya untuk tidak menyerang di saat lawannya tidak bersiap. Rasa-rasanya ia ingin meloncat em-enerkam dan em-em bentengnya jatuh. Katanya kemudian, bersiaplah. Aku akan em-em balasmu. Orang itu pun terkejut. Ia em-emang merasa heran bahwa lawannya yang masih muda itu sempat em-em peringatkannya. Namun demikian ia bersiap, maka Mahisa semulah yang telah menyerangnya. Dengan cepat ia meloncat menyerang dengan kakinya mengarah ke dada lawan. Namun lawannya sempat mengelak. Bahkan sekaligus bersiap untuk mengatasi setiap serangan anak itu berikutnya. Tetapi Mahisa semu tidak menyerangnya dengan serta-merta. Ia telah meloncat selangkah ke samping. Kemudian berputar cepat berporos pada tumit kakinya, sementara kakinya yang lain terayun mendatar. Lawannya lah yang kemudian harus meloncat surut. Namun demikian kaki Mahisa semu yang terayun itu diletakkan, maka lawannya itulah yang meloncat em-em ni erang. Sambil meloncat maju dengan loncatan panjang, maka tangannya telah terjulur lurus ke depan, em-em ngarah ke kening Mahisa semu. Ternyata Mahisa semu masih em-em pergunakan penalarannya. Demikian serangan itu menyambarnya, maka ia pun telah bergeser cepat sambil em merendahkan diri. Namun demikian tangan lawannya terjulur, maka kakinya lah yang telah em-em nyambar lambung orang yang em-em ni erangnya itu. Orang itu terkejut. Namun ia tidak sempat berbuat sesuatu. Bahkan sikunya pun tidak dapat melindungi lambungnya itu, karena tumit Mahisa semu lebih cepat mencapai lambungnya. Terdengar keluhan tertahan. Lawan Mahisa semu itulah yang terdorong beberapa langkah surut. Sejenak ia telah kehilangan keseimbangannya sehingga ia telah terhuyung-huyung. Dengan susah payah orang itu berusaha untuk em-em perbaiki keadaannya. Namun tiba-tiba saja jantungnya bagaikan berhenti berdetak ketika ia melihat lawannya itu. Bagaikan terbang em meluncur dengan kakinya terjulur lurus ke depan. Sejenak kemudian, rasa-rasanya sebongkah batu hitam telah em menghantam dadanya. Karena itu, maka ia pun telah terlempar beberapa langkah surut pula. Bahkan ternyata orang itu tidak mampu mempertahankan keseimbangannya sehingga akhirnya ia pun telah terjatuh pula. Namun ia pun telah dengan cepat berusaha bangkit. Meskipun ia tidak segera dapat tegak, namun orang itu berhasil berdiri di atas kedua kakinya. Mahisa semu ternyata tidak em-em pergunakan kesempatan itu untuk em menghancurkan lawannya. Ia justru menunggu sambil berkata, Aku tidak tergesa-gesa ke sana. Kau dapat em-em perbaiki keadaanmu tanpa aku ganggu. Jika kau sudah siap, baru kita mulai lagi permainan yang mulai menjemukan ini. Persetan, geram orang itu, kau terlalu sombong. Tetapi Mahisa semu berkata, Aku justru em-em berimu kesempatan. Aku tidak mau dianggap curang karena menyerang orang yang sedang tidak berdaya. Wajah orang itu menjadi em-erah. Namun terasa bahwa jalan pernafasannya menjadi tersendat-sendat. Sementara itu, Yeang tertua di antara orang-orang Yeang berwajah garang itu berkata, Hi, kenapa kau? Jika kau tidak berhasil em-em bunuhnya, maka kaulah Yeang akan mati terbunuh. Lawan Mahisa semu itu em-engeram. Ia sadar, jika ia tidak em-em menangkan perkelahian itu, maka kepercayaan orang-orang berwajah garang itu tentu akan susut. Bahkan mungkin leniap sama sekali. Apalagi melawan anak-anak muda dan untuk mengambil seorang perempuan yang dikehendaki oleh pemimpinnya itu. Karena itu, em-aka ketika ia sudah berhasil em-em perbaiki keadaannya, maka ia pun segera melangkah maju. Kau harus em-em bayar kesombonganmu dengan harga yang sangat mahal. Kau harus em-em berikannya wamu. Aku benar-benar akan em-em bunuhmu, berkata lawan Mahisa semu itu. Mahisa semu tidak menjawab. Tetapi ia sudah bersiap. Sejenak kemudian, maka lawan Mahisa semu itu telah melangkah semakin dekat. Bahkan tangannya sudah bersiap untuk menierang. Sementara kakinya mulai merendah. Tetapi benar-benar tidak diduga bahwa Mahisa semu telah meloncat maju. Kakinya terayung cepat sekali em-emnya mbar ke arah dagu. Lawannya yang tidak menduga bahwa serangan itu datang demikian cepatnya. Karena itu, maka geraknya pun kemudian adalah gerak naluriah. Lawan Mahisa semu itu telah menarik kepalanya menengada sehingga kaki Mahisa semu tidak em-eni entuh dagunya. Namun Mahisa semu tidak melepaskan lawannya pada kesempatan itu. Ia bukannya em-em pergunakan saat lawannya tidak menyadari keadaannya, tetapi justru ia tengah bertempur melawannya. Karena itu, demikian kakinya luput dari sasarannya, maka Mahisa semu itu telah melenting dan berputar di udara. Kakinya ikut berputar mendatar. Ternyata satu sembaran yeang cepat dan keras telah mengenai kepala lawannya yeang sedang tegak. Demikian kerasnya, sehingga lawannya itu dengan serta merta telah terbanting jatuh dan nasib yeang buruk ternyata telah menimpanya pula. Kepalanya telah em-em bentur sebongkah batu pada sehingga dengan serta merta orang itu telah menjadi pingsan. Mahisa semu yang menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia pun melangkah mendekati orang yeang terbaring diam itu. Namun Mahisa semu pun kemudian mengerti bahwa lawannya tidak mati. Sejenak ia berdiri termangu-mangu. Namun kemudian tanpa berpaling, ia pun telah melangkah menuju ke arah Mahisa murti dan Mahisa pukat berdiri di sebelah meni ebelah gadis yang mereka antar kepada orang tuanya itu. Demikian Mahisa semu berdiri di sebelah em mereka, maka Mahisa murti pun berkata kepada orang-orang yeang ada di sekitar arna itu, Kisanak. Bukan salah kami jika kami terpaksa berkelahi. Tetapi kami tidak ingin em-em perluas persoalan. Karena itu maka kami mohon diri. Semoga tidak terjadi sesuatu di tempat ini untuk selanjutnya. Orang yang terbaring itu harus segera em mendapat penanganan. Tetapi jika ia mati karena benturan kepalanya dengan batu padas, itu sem-em sekali tidak disengaja oleh adikku. Ia tidak mati, berkata Mahisa semu. Nah, ternyata ia tidak mati. Terserah kepada kawan-kawannya. Mudah em mudahan ia lekas sembuh, berkata Mahisa murti pula. Tetapi dahi Mahisa murti pun segera berkerut. Orang yang berwajah garang itu ternyata tidak mau melepaskan anak-anak muda itu begitu saja. Karena itu yang tertua berkata, jangan begitu saja em meninggalkan tanggung jawab. Ada dua hal yeang harus kalian penuhi. Aku harus em-em ukuli orang yang telah melawan orangku itu sampai pingsan, sebagaimana orangku itu pingsan. Kedua, perempuan itu harus kalian serahkan kepadaku. Ia akan ikut bersamaku ke rumahku. Mahisa murti em menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia menengadahkan wajahnya, maka dilihatnya langit telah menjadi kae labu. Sebentar lagi, malam akan turun. Karena itu, maka di beberapa buah rumah, telah nampak obor menyala di regol. Serta di rumah-rumah pun lampu minyak telah menyala. Baru sejenak kemudian Mahisa murti berkata, jangan. Em-em perluas persoalan. Kita akhiri persoalan ini sampai sekian. Persetan, geram orang yang berwajah garang itu, jika dua hal itu kau penuhi, maka persoalan di antara kita sudah selesai. Kita sanak, berkata Mahisa murti, kami bukan orang-orang yang senang berkelahi. Tetapi jika terpaksa, maka kami pun tidak segan-segan em-em beunuh kalian. Jangan dikira bahwa kami tidak mampu berbuat kasar. Anak iblis, geram orang berwajah kasar. Siapakah kalian sebenarnya? Kami adalah saudara-saudara seperguruan. Miat sangka, jawab Mahisa murti. Ia sengaja meniabut nama itu, barangkali nama Miat sangka dikenal di tempat itu. Namun dengan perhitungan, seandainya nama Miat sangka justru dimusuhi, Mahisa murti sudah siap menghadapinya. Namun adalah di luar dugaan. Orang-orang itu terkejut karenanya, sehingga untuk sesaat kedua orang berwajah garang yeang disebut kilurah itu berdiri termangu-mangu. Namun KM Udian seorang di antara mereka melangkah maju. Dia matinya anak-anak muda yang em-em bewa seorang gadis itu. Kenapa bertanya Mahisa murti, kau ragu-ragu? Orang itu tidak menjawab. Namun dengan demikian anak-anak muda itu mendapat kesan, bahwa nama Miat sangka M-em punyai pengaruh yang besar di tempat itu. Apalagi tempat itu M-em memang tidak terlalu jauh dari rumah yang diperebutkan oleh saudara-saudara seperguruan M-I-E at sangka itu. Jarak Y-em jika ditempuh dengan berjalan cepat, akan dapat dicapai kurang dari setengah hari. Apalagi jika berkuda. Namun tiba-tiba orang berwajah garang itu berkata, Tidak. Kau bukan saudara seperguruan M-I-E at sangka. Aku pernah melihat beberapa orang di antara mereka. Tetapi aku belum pernah melihat kalian. Aku percaya bahwa kau pernah melihat saudara-saudara seperguruanku. Tetapi aku pun percaya bahwa kita M-em memang belum pernah bertemu, jawab Mahisa murti. Kau jangan mengaku saudara seperguruan M-I at sangka. M-I at sangka adalah orang yang berilmu sangat tinggi. Ia adalah murid tertua dari perguruannya dan telah M-e warisi segenap ilmu gurunya. Antara lain ilmu yang dapat M-em buat telapak tangannya itu M-em bara. Nah, jika kau dapat M-em perlihatkannya, maka aku percaya bahwa kau adalah saudara seperguruannya, berkata orang berwajah garang itu. Mahisa murti termangu-em mangu. Ia M-em memang tidak M-em miliki ilmu seperti itu sebagaimana pernah dilihatnya pada kedua orang paman M-I at sangka itu. Seperti yang sudah dikatakan, M-I at sangka pun dapat pula M-em ngeterapkan ilmu semacam itu meskipun belum setingkat kedua paman gurunya itu. Beberapa saat Mahisa murti berpikir. Ada niatnya untuk menunjukkan ilmu yang lain, meskipun sama-sama bersumber pada inti panas. Namun nampaknya Mahisa Pukat Yeang kurang sabar berkata, kami akan menunjukkan kemampuan ilmu itu. Tetapi kalian harus M-eng ngerti, bahwa jika ILMU itu sudah kami terapkan, maka harus ada keorban Yeang jatuh di antara kalian, karena setiap pancaran ilmu harus ditebus dengan kematian lawan. Ancaman Mahisa Pukat itu M-em memang berpengaruh. Orang yang dipanggil kilurah itu termangu M-mangu. Namun ia pun kemudian berkata, baik, aku akan mengorbankan orang yang pingsan itu jika kau memang dapat menunjukkan ilmu itu. Kerry yang licik dan pengecut, berkata Mahisa Pukat, mati yang dituntut oleh ilmuku adalah mati seorang laki-laki. C.O. Balah Lakukan Aku yakin, kalian bukan saudara-saudara seperguruan M-I-Y at sangka, sahut orang berwajah garang yang lain. Jika kalian adalah saudara-saudara seperguruan M-I-Y at sangka, kalian tentu tidak akan berlaku seperti orang Yeang sangat asing di sini. Kalian tentu tidak akan M-em bewa seorang perempuan masuk ke dalam kedai ini jika perempuan itu adalah perempuan baik-baik. Karena itu, kau mencoba menakut-nakuti kami dengan M-Ni ebut nama itu, tanpa kau sadari bahwa dengan demikian kau akan dapat dicekik sendiri oleh miat sangka atau saudara-saudara seperguruannya. Mahisa Pukat menggeram. Ia M-emang M menjadi marah. Tetapi ia masih mencoba mengekang diri. Sementara itu beberapa orang M menjadi semakin cemas melihat keadaan itu. Apalagi ketika orang yang garang itu berteriak, cari obor. Bawa kemari. Arna ini harus tetap terang agar semua orang dapat melihat bagaimana aku M-em bimunuh anak-anak muda yang telah berani mengaku saudara-saudara seperguruan M-I-Y at sangka. Meskipun demikian, para pengikutnya masih juga merasa ragu, jika anak-anak muda itu benar-benar saudara seperguruan M-I-Y at sangka. Bahkan kedua orang berwajah. Garang itu sebenarnya masih juga dibayangi keragu-raguan. Jika benar anak-anak muda itu saudara seperguruan M-I at sangka, maka akibatnya akan sangat parah bagi mereka. Namun keduanya yang berpengalaman luas itu M-em-emang tidak mau ditakut-takuti. Karena itu, mereka justru M-em mencoba untuk menakut-nakuti anak-anak muda itu. Seorang di antara mereka berkata, jika kau M-em-emang benar saudara seperguruan M-I-Y at sangka, kenapa ragu-ragu? Tetapi jangan menyesal atas pengakuanmu. Karena sampai kapanpun kau tidak akan dilepaskan dari tangannya. Seandainya kau luput dari kematian malam ini karena kau berhasil M-em melarikan diri, maka dalam waktu dekat, kau akan berhadapan sendiri dengan M-I-Y at sangka atau saudara-saudara seperguruannya. Tetapi Mah Isap Pukat justru tertawa. Katanya, menarik sekali. Aku bahkan berharap ada di antara kalian yang saat ini M-emanggil niat sangka. Ia tentu akan melindungi kami. Tidak seorang pun dari saudara-saudara seperguruannya yang meniabut namanya saja tanpa sebutan. Semuanya M-emanggilnya kakang, berkata salah seorang dari kedua orang yang garang itu. Mah Isap Pukat termangu M-mangu. Tetapi ia tidak mau berputar-putar lagi. Katanya, terserah kepada kalian. Percaya atau tidak percaya. Kami sudah siapem menghadapi kesimpulan kalian. Karena kami yakin bahwa perguruan kami tidak akan tinggal diam. Lebih dari itu, kami yakin bahwa saudara seperguruan Miat Sangka tentu akan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya tanpa mengecewakan nama perguruannya. Meskipun demikian, kami M-A-C-M menawarkan kemungkinan terbaik bagi kalian. Orang yang disebut kilurah itu nampaknya semakin yakin bahwa mereka tidak berhadapan dengan saudara-saudara seperguruan M-I-Y Atsangka. Apalagi ketika Mah Isap Pukat mengatakan bahwa setiap orang akan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Karena itu, maka kedua orang yang disebut kilurah itu pun melangkah semakin dekat dengan Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat. Dengan garang yang tertua di antara M-RK berkata, kalian sudah cukup banyak berbohong. Sekarang, kalian harus menebus segala tingkah laku kalian dan menyerahkan perempuan itu kepadaku. Mah Isamurti telah menggamit Mah Isap Pukat, sehingga keduanya pun telah melangkah maju. Mah Isamurti menghadapi yang tertua, sedang Mah Isap Pukat M menghadapi yang seorang lagi, yang tidak kalah garangnya dari yang tertua. Namun dalam pada itu, Mah Isamurti M memang tidak ingin M-M perluas perselisehan itu. Karena itu, M-A-K-I-A pun berbisik kepada Mah Isap Pukat, kita selesaikan saja persoalan ini dengan cepat. Kita hentikan saja kesombongan dan tingkah laku mereka dengan melumpuhkan mereka, atau care lain dasis Mah Isap Pukat. Dengan care itu, semakin cepat semakin baik. Kita akan segera pergi dan mencari tempat bermalam di padukuhan sebelah, jawab Mah Isamurti. Mah Isap Pukat mengangguk-angguka. Ia pun segera M-M persiapkan diri untuk dengan cepat menyelesaikan persoalan itu. Sementara itu, kedua orang berwajah garang itu pun telah berada dua langkah di hadapan Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat. Dengan nada berat seorang di antara M-M mereka berkata, bersiaplah. Kalian akan segera kehilangan segala galanya. Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat tidak menjawab. Namun keduanya telah bersiap sebaik-baiknya untuk menyelesaikan pertempuran itu dengan cepat. Karena kedua anak muda itu tidak M-M menjawab, maka kedua orang itu pun telah bersiap pula. Yang tertua di antara mereka berkata, kenapa kau diam saja? Maksudmu bertanya Mah Isamurti. Kenapa kau tidak menierang orang itu hampir berteriak? Sengaja hal itu dilakukannya, agar orang-orang yang ada di arna itu mendengarnya. Tetapi sebenarnya lah bahwa Mah Isamurti tidak menunggu. Demikian mulutnya terkatup, maka serangan Mah Isamurti pun telah datang. Demikian cepat dan M-E yakinkan. Kaki Mah Isamurti dengan tepat M-E ngarah ke dadanya. Orang itu tidak sempat mengelak. Ia hanya dapat menyilangkan tangan di dadanya. Tetapi serangan Mah Isamurti datang terlalu kuat, sehingga orang itu, yang ditakuti dan dianggap tidak terkalahkan oleh orang-orang di sekitar lingkungan itu, telah terlempar beberapa langkah surut. Kaki Mah Isamurti M-E memang tidak langsung mengenai dadanya yang terlindung oleh tangannya yang bersilang. Tetapi kekuatan yang sangat besar, ternyata tidak dapat dilawannya. Beberapa saat orang itu terhuyung-huyung. Namun Mah Isamurti tidak M-E berinya kesempatan. Ia pun segera M-E burunya dengan serangan berikutnya. Tidak terlalu keras, namun Mah Isamurti telah sempat menyentuh pundaknya. Orang yang bertubuh tegap dan berwajah garang itu berusaha untuk M-E bebaskan dirinya dari jangkauan serangan Mah Isamurti. Dengan serta ia telah meloncat ke samping. Namun Mah Isamurti tidak membiarkannya. Ia pun telah meloncat mendekat, KM Udian berputar di atas tumitnya, sementara kakinya yang lain telah M-E ni erang M mendatar. Tetapi serangan itu tidak terlalu keras. Lawannya sempat merendahkan dirinya sambil menangkis serangan itu dengan sikunya. Bahkan ketika kaki Mah Isamurti terlempar ke samping, orang itulah yang telah M-E ni erang dengan ayunan tangan kekening. Mah Isamurti telah siap menghadapi serangan itu. Karena itu, maka ia tidak sekedar M-E benturkan kekuatannya melawan orang itu. Tetapi ia M-E memang sudah bersiap untuk menghentikan perlawanannya. Karena itu, maka dengan tangkasnya, Mah Isamurti menangkap pergelangan tangan orang itu dan dengan sekuat tenaga M-E milinya. Tentu saja serangan Mah Isamurti itu telah menimbulkan perlawanan. Orang Y-E yang bertubuh teinggi tegap dan berwajah garang itu, M-E memang tidak menduga bahwa Mah Isamurti lebih senang M-E pergunakan ilmu tangkapan. Dalam olahkan huragan, salah satu unsur yang jarang dipergunakan. Dengan tangkas pula orang itu M-E memutar tubuhnya, M-E pergunakan siku tangannya yang lain untuk menghentam lambung Mah Isamurti. Serangan itu M-E memang sudah diperhitungkan. Mah Isamurti M-E memang melepaskan tangan orang itu dan dengan sigapnya menangkis serangan lawannya dengan siku atas lambungnya. Namun dengan demikian, sentuhan-sentuhan tubuh Mah Isamurti menjadi semakin sering terjadi dengan lawannya. Sementara itu, Mah Isapukatlah Y-E yang telah mendahului menyerang lawannya. Ia pun tidak em-em pergunakan kekuatan ilmu Y-E yang diwarisi dari ayahnya, karena ia tidak ingin menghancurkan lawannya itu. Tetapi ia hanya ingin menghentikan perlawanannya saja. Karena itu, maka Mah Isapukat pun telah berusaha untuk lebih banyak berbenturan dengan lawannya. Karena dengan demikian, M-A-K ia akan dapat lebih cepat menyusut kekuatan lawannya. Namun ternyata bahwa jika Mah Isapukat mengerahkan kekuatannya, maka ia terlalu kuat bagi lawannya. Sebelum lawannya tersusut kekuatannya, ia sudah tidak terlalu banyak dapat berbuat. Tetapi Mah Isapukat merasa perlu untuk mengurangi kekuatan orang itu agar sepeninggalnya, ada kesan Y-E yang tidak akan dapat dilupakannya dan akan dapat M menjadi pelajaran baginya. Karena itu M memang menjadi tegang. Orang-orang Y-E yang mengitarinya melihat kemungkinan buruk bagi anak-anak muda itu, terutama perempuan yang datang bersamanya. Apalagi karena mereka telah M mengadakan perlawanan. Maka M memang mungkin saja terjadi, anak-anak muda itu terbunuh di Arna, sementara gadis itu akan menderita untuk waktu yang lama. Tetapi yang tidak terduga itu pun telah terjadi. Bahkan hampir di luar jangkauan nalar orang-orang Y-E yang M menyaksikan pertempuran itu. Ternyata dalam waktu yang sangat pendek pertempuran itu akan berakhir. Kedua orang berwajah garang itu sama sekali tidak berarti bagi anak-anak muda itu. Keduanya dalam waktu yang singkat telah terdesak dan bahkan keduanya menjadi sangat lemah karena tenaganya telah terlalu banyak menyusut, sehingga akhirnya, untuk berdiri saja mereka tidak lagi dapat tegak. Rasa-rasanya tulang-tulang mereka bagaikan dilepas dari sendi-sendi Nia, sehingga kulit daging M mereka tidak lagi mempunyai kekuatan. Sejenak kemudian, maka Mah Isamurti dan Mah Isapukat berdiri sambil bertolak pinggang di hadapan lawan-lawan mereka. Dengan nada rendah Mah Isamurti bertanya, Nah, bagaimana kisah nak? Apakah kau sekarang percaya bahwa kami adalah saudara-saudara seperguruan miyat sangka? Kami adalah saudara-saudara mudanya. Tetapi kami eme miliki tataran ilmu yang sederajat dengan miyat sangka, sehingga kami tidak perlu eme memanggil dengan sebutan apapun sebagaimana eme iye at sangka eme memanggil kami. Hanya eme mereka yang tidak eme miliki ilmu yang sederajat, mereka eme memang harus eme memanggil dengan sebutan itu. Orang-orang ruajah garang itu tidak segera menjawab. Tetapi eme mereka tidak lagi dapat menyangkal bahwa keduanya bukan saudara seperguruan miyat sangka. Bahkan seandainya bukan sekalipun, namun keduanya telah eme empu menunjukkan ilmu yang sangat tinggi. Namun ternyata orang-orang itu tidak tahu ilmu apa yang ada di dalam diri anak-anak muda itu. Yang eme mereka rasakan adalah semacam kelumpuhan iye ang dengan perlahan-lahan mencengkam seluruh tubuh mereka. Karena orang-orang itu tidak segera menjawab, maka Mahisa Murti berkata selanjutnya, hal ini tentu saja akan segera sampai ke Telinga miyat sangka. Dengan demikian, maka daerah ini akan menjadi daerah pengawasannya. Jika kami yang mendapat tugas untuk mengawasi daerah ini, kami masih akan dapat menahan diri seperti sekarang ini. Tetapi jika yang harus mengawasi daerah ini saudara muda kami yang kami panggil kepala batu dan barangkali ge ondang pari, maka aku tidak tahu apa yang terjadi atas kalian. Mungkin saat ini kalian telah menjadi lumat karena kalian telah berani mengganggu gadis itu. Gadis itu sebenarnya eme emang bukan adikku. Tetapi adik miyat sangka itu sendiri yang diserahkan kepada kami untuk kami antarkan ke tempat salah seorang saudaranya. Beberapa hari lagi aku akan kembali lewat jalan ini untuk mengantar adik miyat sangka itu kembali kepada kakaknya jika ia tidak berniat tinggal lebih lama di tempat saudaranya itu. Wajah orang ye anggarang itu eme menjadi semakin tegang. Bahkan seorang di antara em mereka berkata, aku tidak tahu bahwa gadis itu adik miyat sangka. Tetapi bukankah aku sudah eme ngatakan bahwa aku adalah saudara seperguruannya? Ternyata kalian tidak percaya, sehingga kami harus eme membuktikannya. Adalah salah kalian sendiri bahwa untuk beberapa hari kalian tidak akan mampu berbuat apapun juga, karena kekuatan kalian telah menjadi susut hampir tuntas. Tetapi kami masih berbaik hati tidak eme membunuh kalian meskipun kalian telah menghina kami dan eme menghina adik miyat sangka itu sendiri, sahut ma isamurti. Kami eme mohon maaf, berkata salah seorang dari kedua orang itu. Apakah itu penting bertanya mah isapukat? Aku mohon, orang itu menegaskan. Permohonan maaf hanya berarti jika permohonannya benar-benar menyadari kesalahanannya dan tidak akan melakukannya lagi. Jika kali ini kami eme maafkan kalian, tentu dengan janji, bahwa jika kalian melanggarnya, kami tidak akan segan-segan mengambil langkah-langkah yang barangkali tidak akan kalian duga. Mungkin kami, tetapi mungkin orang lain. Mungkin kepala batu, mungkin gondang pari, mungkin aparim ita atau mungkin pituun atau yang lain. Mungkin orang lain itu bersikap lain pula dari sikap kami. Karena mungkin saja seorang di antara mereka menganggap bahwa untuk menghentikan kegiatan kalian tidak ada care lain kecuali melenyapkan kalian, berkata mah isapukat. Kedua orang itu eme menjadi semakin tegang. Namun yang tertua berkata, kami benar-benar mohon maaf. Bukan hanya kami berdua, tetapi juga orang-orang kami yang lain. Mah isapukat mengangguk-angguk. Tetapi katanya, yang akan kami nilai bukan kesediaan dan janji kalian. Tetapi apa yang akan kalian lakukan kemudian? Kedua orang berwajah garang itu tiba-tiba saja telah berubah seperti seekor tikus yang terjerumus ke parit. Mereka menunduk dengan tubuh gemetar. Dengan suara bergetar yang tertua berkata, kami eme memang tidak sekedar berjanji. Kami akan benar-benar melakukannya. Baiklah, berkata mah isamurti, kami akan mengempunimu. Tetapi kami akan selalu eme mengikuti tingkah lakumu. Mungkin aku, mungkin saudara-saudaraku ini, tetapi mungkin orang lain di antara saudara-saudara seperguruan kami. Jika kami eme membuat kesalahan yang sama, maka kami akan bersedia dihukum dengan care apapun, berkata orang itu. Bagaimana jika melakukan kesalahan yang lain? Yang tidak sama dengan yang pernah kau lakukan bertanya mah isamurti. Aku akan berusaha untuk tidak eme melakukan kesalahan. Demikian pula saudaraku itu dan orang-orangku, berkata orang itu. Mah isamurti dan mah isap pukat saling berpandangan sejenak. Namun kemudian mah isamurti pun berkata, baiklah, kita tinggalkan tempat ini. Marilah, mah isap pukat mengangguk-angguk, kita akan mencapai padukuhan sebelah. Demikianlah, maka mah isamurti, mah isap pukat, mah isa semu dan gadis yang bersama mereka telah meninggalkan karena itu. Orang-orang yang menyaksikan di tempat pemberhentian pedati itu pun menibak. Sementara itu, beberapa buah pedati ternyata telah berhenti berderet-deret di sepanjang jalan menunggu kesempatan untuk dapat masuk ke tempat pemberhentian. Beberapa buah pedati yang baru saja datang pemiliknya tidak sempat eme nyaksikan apa yang telah terjadi. Beberapa di antara mereka sempat mengumpet-umpet karena eme mereka harus menunggu deretan yeang eme manjang. Seorang pemilik pedati yeang bertubuh raksasa dan berkepala botak tiba-tiba saja berteriak, Hi, kenapa berhenti? Ada yeang berkelahi, jawab seseorang di kejauhan. Persetan, geram pemilik pedati itu. Namun seorang yang terbiasa menjaga pedati yeang berhenti di pemberhentian itu berlari-lari mendekat dan eme beritahukan bahwa yeang berkelahi adalah dua orang yang berwajah garang yang eme menguasai tempat itu. Oh, pemilik pedati itu mengangguk-angguk, aku tidak tahu. Tetapi siapa lawannya? Tiba-tiba saja di bawah sorot obor di pinggir jalan, di regol halaman penunggu pedati itu eme melihat anak-anak muda dan seorang gadis berjalan meninggalkan tempat pemberhentian pedati itu. Mereka lah yeang berkelahi, bisik penunggu pedati itu. Mereka atau kilurah, bertanya pemilik pedati yeang berkepala botak itu. Mereka melawan kilurah, jawab penunggu pedati itu. Pemilik pedati itu mengerutkan keningnya. Dengan nada. Tinggi ia bertanya, mereka berani melawan kilurah kedua-duanya? Ya, jawab penunggu pedati itu. Kenapa mereka dibebaskan? Biasanya orang-orang yang berani melawan kilurah, tidak akan sempat keluar sambil berjalan tegak. Biasanya mereka akan merangkak dan bahkan untuk selanjutnya tidak akan mungkin dapat berdiri tegak lagi, berkata pemilik pedati itu. Lalu jika demikian, perempuan itu tidak lagi dikehendaki oleh kilurah kedua-duanya. Memang tidak, jawab penunggu pedati itu. Bagus, desis pemilik pedati yeang bertubuh raksasa dan berkepala botak itu, jika demikian, aku akan mengambilnya. Kau akan mencobanya bertanya penunggu pedati itu. Selagi belum jauh, jawab pemilik pedati itu. C.O. Balah. Kaulah yeang akan merangkak kembali menuju ke pedatimu ini, jawab penunggu pedati itu. Orang berkepala botak itu termangu-mangu. Dengan heran ia bertanya, kenapa? Apakah kilurah tidak berkenan? Mereka telah mengalahkan kilurah kedua-duanya. Lihat, bahwa kilurah sampai sekarang, M.A. sih belum dapat berdiri dengan tegak. Untunglah bahwa anak-anak muda itu bukan pembunuh-pembunuh yeang kejam, sehingga mereka masih tetap M.A. biarkan kilurah tetap hidup meskipun dengan berbagai macam janji, berkata penunggu pedati itu. Orang bertubuh raksasa itu mengangguk-angguka. Tiba. Tiba saja ia tersenium. Katanya, jika demikian, kilurah tidak akan lagi M.A. nguasai lingkungan ini. Begitu? Atau janji yang lain? Kilurah M.A. memang tidak akan M.A. melakukan sebagaimana dilakukan sebelumnya, berkata penunggu pedati itu. Jika demikian, tidak akan ada orang yang akan dapat melarang aku berbuat apa saja di sini, berkata orang berkepala botak itu. Tentu ada, jawab penunggu pedati itu. Siapa bertanya orang itu? Kilurah. Ia tentu tidak akan M.A. biarkan daerah ini dikuasai orang lain. Kilurah akan tetap berkuasa di sini, tetapi kilurah tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Sedangkan jika ada orang lain yang melakukannya, maka mereka tentu akan M.A. menjegahnya, berkata penunggu pedati itu. Terkutuk orang itu. Kenapa mereka tidak dibunuh saja geram orang bertubuh raksasa itu? Kau mengumpatinya. Aku akan M.A. ngatakannya, berkata penunggu pedati itu. Jangan, jangan, cegah orang berkepala botak itu dengan serta-merta, jangan katakan. Itu kewajibanku, penunggu pedati itu mulai beringsut. Wajah orang berkepala botak itu menjadi tegang. Dengan sorot metu ye yang menusuk ia bertanya, kewajibanmu apa? Memberikan keterangan kepada kilurah jika ada orang ye yang bersikap seperti kau, jawab penunggu pedati itu. Kau sadari bahwa aku dapat M.A. bunuhmu bertanya orang berkepala botak. Di hadapan saksi-saksi, apakah tidakkah sadari bahwa kilurah juga dapat M.A. bunuhmu? Apalagi aku mampu berlari cepat, sehingga jika kau ingin membunuhku, aku tidak akan dapat kau tangkap sekarang, berkata penunggu pedati itu. Kapan saja dapat aku lakukan, geram orang berkepala botak itu. Terlambat, sebab semua orang akan tahu. Jika terjadi, apa-apa atasku, tentu kau lah yang dipersalahkan. Juga oleh kilurah. Kau tahu, aku sangat dikasihi oleh kilurah, berkata penunggu pedati itu. Setan kau. Pergi, bentak orang berkepala botak itu. Pergi untuk melapor, bertanya penunggu pedati itu. Wajah orang berkepala botak itu menjadi merah. Dengan geram ia berkata, apa maumu sebenarnya? Kau harus ememberiku upah penitipan pedatimu tiga kali lipat, di samping upah yang biasanya kau berikan, karena sebagian harus aku serahkan kepada pemilik tempat ini, berkata penunggu pedati itu. Gila. Kau benar-benar sudah gila, geram orang berkepala botak itu. Penunggu pedati itu justru melangkah surut. Katanya. Baiklah. Jika kau berkeberatan, maka sudah sepantasnya umpatanmu terhadap kilurah keduanya itu aku sampaikan. Tunggu. Tunggu iblis, geram orang itu. Kau bayar atau tidak? Tidak berkata penunggu pedati itu sambil tersenyum. Kau mencoba ememberasku hirasa-rasanya tangan. Orang berkepala botak itu ingin meremaes wajah orang ya gmmerasnya itu. Tetapi bagaimanapun juga akhirnya ia tidak berani menolaknya. Karena itu, sambil mengumpat umpatya pun telah ememberayar sebagaimana diminta oleh penunggu pedati itu. Tidak seberapa, berkata penunggu pedati itu, kali ini kau emember bawa segerobak kelapa yang akan menjadi eminyak kelentik yang mahal. Kau tentu em mendapat upah yang banyak, sehingga yang kau berikan ini hanya sekuku ireng dari yang kau terima. Terima kasih. Aku tidak akan em mengganggumu lagi. Orang berkepala botak itu termangu-mangu ketika ia melihat penunggu pedati itu em meninggalkannya. Sementara itu, dari pedati yang ada di depan pedatinya ia em mendengar seseorang tertawa. Orang berkepala botak itu melangkah mendekatinya sambil berkata, Orang itu em emang anak iblis. Ia telah em em erasmu bertanya orang yang tertawa itu. Ya, jawab orang berkepala botak. Kali ini kau ye ang diperas. Aku juga pernah mengalami, berkata orang yang ada di dalam pedati. Suatu ketika orang itu em emang harus dibunuh, geram. Orang ye ang marah karena pemerasan itu. Tetapi kawannya ye ang masih ada di dalam pedati masih saja tertawa. Katanya, jangan terlalu pelit. Bukankah ia masih terlalu bodoh untuk em em erasmu jauh lebih banyak dari ia yang diminta? Hanya tiga kali upah dari penitipan pedatimu. Berapa itu? Kenapa tidak seratus keping atau lebih yang tentu akan kau PR juga karena kau tidak mau mati karena kilurah keduanya marah kepadamu? Persetan, geram orang botak itu. Lain kali berhati-hatilah. Jangan pernah mengumpanya lagi. Aku yang berhati-hati ini pun telah terkena pula, berkata orang yang ada di dalam pedati itu. Orang berkepala botak itu masih akan berbicara lagi. Tetapi pedati-pedati itu pun mulai bergerak. Tempat penitipan pedati itu telah dapat dipergunakan untuk pemberhentian setelah orang-orang ye ang ada di dalamnya ye ang menunggui arna pertempuran telah meniinkir. Dalam pada itu, Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Mahisa Semuye ang mengantar seorang gadis itu telah keluar dari padukuhan. Sementara malam terasa menjadi sangat gelap, karena tidak ada lagi cahaya lampu-lampu em inyak em maupun oncor yang menerangi jalan di luar padukuhan. Tetapi malam belum terlalu dalam. SM mentara di langit bintang gemerlapan. Gelap sekali, desis gadis yang diantar kembali kepada orang tuanya itu. Tetapi itu lebih baik daripada di padukuhan ye ang baru saja kita tinggalkan itu, sahut Mahisa Pukat. Ya, gumam gadis itu hampir kepada diri sendiri. Sementara itu Mahisa Murti pun berkata, mudah-mudahan di padukuhan sebelah tidak terjadi sesuatu. Menurut pengenalan kita, ketika kita menuju ke rumah M.I.Y. Atsangka, kita tidak melalui padukuhan ini. Ya, kita waktu itu M.M.M. menghindari. Tetapi kita mengenali lingkungan ini, sahut Mahisa Pukat. Mahisa Murti M.M. ngangguk-angguk. Dengan ketajaman pengelihatannya, maka di keremangan malam Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih mampu mengenali arah sehingga mereka tidak tersesat, meskipun perjalanan M.R.K. menjadi bertambah jauh. Apalagi M.R.K. merasa tidak tergesa-gesa sebagaimana saat mereka bersama-sama dengan sekelompok saudara seperguruan Miat Sangka yang sedang kehilangan penalaran sehingga mereka telah M. menculik seorang gadis. Beberapa saat lamanya mereka berjalan meniab rangi bulak yang M. emang agak panjang. Namun kemudian M.R.K. telah M. memasuki sebuah padukuhan. Kita akan mencoba menghubungi petugas yang ada di banjar padukuhan. Jika diizinkan, kita akan bermalam di banjar. Tetapi jika tidak, maka kita akan bermalam di emana saja, berkata Mahisa Murti. Ya, Mahisa Pukat mengangguk-anggukah. Tetapi ia tidak berbicara lebih lanjut. Namun ketika berpaling kepada Mahisa Semu, maka Mahisa Semulah Ye Ang menyahut, kita dapat bermalam di mana saja. Bukankah ketika kita berangkat, kita pun bermalam di mana saja? Kita tidak bermalam di mana emana. Kita berjalan terus, desis Mahisa Pukat. Mahisa Semu emang ngerutkan keningnya. Tetapi ia tidak menyahut lagi. Ketika mereka menyusuri jalan padukuhan, maka keadaan em emang sudah menjadi sepi. Karena itu, maka mereka tidak dapat bertanya kepada siapapun, di manakah letaknya banjar padukuhan. Mereka em emang agak segan mengetuk pintu rumah yang sudah tertutup, agar mereka tidak mengganggu keluarga yang tinggal di rumah itu. Bahkan mungkin keluarga itu akan terkejut dan emang menjadi ketakutan. Karena itu, maka mereka berempet mengharap akan melewati sebuah gardu yang telah terisi sehingga mereka akan sempat bertanya kepada mereka yang ada di gardu itu, di manakah letak banjar padukuhan. Ketika mereka sampai di simpang empat, mereka menjadi kecewa. Gardu di simpang empat itu kosong meskipun oncor telah dinyalakan. Kita sekarang kemana bertanya Mahisa Semu. Tentu jalan inilah jalan induk padukuhan. Kedua jalan simpang itu lebih sempit, jawab Mahisa Pukat. Mahisa Semu emang angguk-angguk. Ia pun bersama. Dengan ketiga orang yang lain telah berjalan terus. Mereka berharap bahwa banjar padukuhan itu berada di pinggir jalan induk. Jika bukan banjarnya, maka tentu rumah ki bekal yang terletak di pinggir jalan itu. Beberapa saat kemudian, maka mereka emang melihat regol yang nampaknya lebih besar dari regol-regol yang lain. Oncor yeang emang nyala di regol itu pun emang berikan isyarat bahwa tempat itu berbeda dengan rumah orang kebanyakan. Apalagi ketika mereka menjadi semakin dekat, maka mereka melihat beberapa orang berada di belakang pintu regol yang terbuka. Kita dapat bertanya sekarang, berkata Mahisa Pukat. Mahisa Pukatlah yang kemudian berjalan di depan. Ketika ia berhenti di depan pintu, maka orang-orang di pintu. Itu pun telah berpaling kepadanya. Kisanak bertanya Mahisa Pukat, apakah di sini Banjar Padukuhan atau rumah ki bekal? Orang-orang itu termangu-mangu. Namun tiba-tiba saja dua orang telah meniibak emereka dan emelangkah mendekati Mahisa Pukat. Seorang di antaranya menjawab, ini Banjar Padukuhan Kisanak. Apakah maksud Kisanak? Kami ingin bertemu dengan petugas di Banjar ini. Kami dalam perjalanan jauh ingin mohon untuk diizinkan menginap di Banjar ini semalam ini saja, emintah Mahisa Pukat. Marilah. Silahkan masuk-masuk, orang itu ternyata sangat ramah. Mahisa Pukat justru termangu emangu. Namun, kemudian ia pun berpaling kepada Mahisa Murti, Mahisa Semu dan gadis yang diantarkannya itu. Marilah, desis Mahisa Pukat. Demikianlah, maka mereka berempet pun telah emasuk ke halaman Banjar, sementara orang-orang yang ada di pintu telah emeniibak. Ternyata seambutan atas keempet orang itu begitu baik sehingga keempatnya justru menjadi termangu-mangu. Ketika mereka kemudian dipersilahkan naik ke pendapa, dua orang yang telah separuh baya menemui emereka dengan sangat hormat. Anak-anak muda, berkata salah seorang dari mereka, kami berharap bahwa apa yang pernah anak-anak muda lakukan, adalah satu kurnia bagi kami. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu saling berpandangan sejenak. Sebagian dari keheranan emereka, mengapa mereka disambet dengan sangat baik, telah terjawab. Agaknya orang-orang padukuhan itu telah mendengar apa yang telah terjadi. Sebenarnya lah bahwa orang itu berkata selanjutnya, ketika anak-anak muda bertempur di padukuhan sebelah, kebetulan aku telah melihatnya tanpa sengaja, karena aku sedang em-em punya kepentingan di padukuhan itu. Aku melihat semuanya yang terjadi. Dan aku em mendengar bahwa anak-anak muda adalah saudara seperguruan M.I.Y. At Sangka. Adalah kebetulan bahwa secara pribadi aku mengenal. Niat sangka yang em-em miliki ilmu yang sangat tinggi itu dan yang telah em-em persiapkan diri untuk em-em impin sebuah perguruan. Tetapi aku sama sekali bukan orang berilmu. Jika aku kenal secara pribadi, adalah karena aku masih em-em punyai hubungan darah meskipun agak jauh. Ketiga anak muda Y.A. mengantarkan seorang gadis itu termangu em-mangu. Mereka justru em menjadi ragu-ragu. Meskipun M.I.Y. At Sangka tidak akan mengingkari pertolongannya, tetapi M.I.Y. At Sangka tentu akan menjadi bingung jika ditanyakan kepadanya tentang tiga orang anak muda yang mengaku saudara seperguruannya. Tetapi mereka pun berharap bahwa kehadiran seorang gadis di antara mereka akan selalu mengingatkan M.I.Y. At Sangka kepada mereka berempat dan tidak ingkar tentang mereka. Karena anak-anak muda itu tidak menanggapinya dengan segera, maka orang itu berkata pula, karena itu, maka kedatangan kalian kami terima dengan senang hati. Mahisa Murti pun kemudian sambil mengangguk-angguk menjawab, terima kasih Kisanak. Tetapi jika Kisanak tadi berada di padukuhan sebelah, agaknya begitu cepat telah berada di padukuhan ini. Orang itu tersenyum. Katanya, aku berlari melalui jalan pintas dan PM matang setelah aku mendengar bahwa Kisanak akan pergi ke padukuhan sebelah. Kisanak berada di padukuhan itu, sebelum meninggalkan orang-orang tamak yang M. menakutkan lingkungan di sekitar tempat ini. Aku M. memang berharap Kisanak akan singgah di banjar ini. Kami sudah M. beritahukan kepada Ki Bekel, sehingga sebentar lagi Ki Bekel tentu akan datang. Ah, merepotkan sekali, jawab Mahisa Murti, kami. M. memang ingin mohon untuk diperkenankan bermalam di banjar ini. Tetapi anggap saja kami pengembara yang lewat, sehingga dengan demikian Kisanak tidak perlu M. nyambut kedatangan kami seperti menyambut seorang tamu. Kalian M. memang tamu kami, berkata orang itu, kami M. memang harus menyambut dengan sebaik-baiknya. Apalagi yang dapat M. melihat langsung bagaimana kalian mengalahkan orang-orang tamak itu. Nampaknya begitu mudahnya dan begitu cepat terjadi. Padahal kedua orang itu adalah orang yang sangat ditakuti, sehingga seakan-akan apa yang dikatakan merupakan peraturan dan paugeran yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Serta apapun yang mereka kehendaki harus terjadi. Apa yang mereka minta harus diberikan. Mereka tidak akan melakukan lagi, berkata Mahisa Murti. Ya, nampaknya mereka benar-benar menjadi jerah. Apalagi para pengikutnya. Mereka tidak akan berani berbuat apapun di daerah ini, setelah mereka tahu bahwa miat sangka telah ikut campur, berkata orang itu. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Ternyata nama M. I. Y. At Sangka M. Asih sangat disegani. Namun beberapa saat terakhir, miat sangka agaknya terlalu sibuk dengan lingkungannya sendiri. Sehingga ia dan saudara-saudara seperguruannya tidak menyadari bahwa mereka sangat diperlakukan oleh banyak orang. Dengan demikian makamah Isa Murti sudah bertekad untuk menemuinya kembali setelah ia menyerahkan gadis itu kepada orang tuanya. Namun dalam pada itu, sejenak kemudian, Ki Bekel pun telah datang. Ternyata Ki Bekel sudah mendapat keterangan tentang semua peristiwa yang terjadi, sehingga karena itu, maka Ki Bekel pun nampaknya sangat hormat kepada anak-anak muda itu. Selamat datang di padukuhan I. Ang miskin dan kotor ini anak-anak muda, berkata Ki Bekel. Ketiga anak muda I. Ang mengantar gadis itu justru merasa segan atas sembutan I. Ang berlebihan itu. Namun mereka tidak ingin M. N. nyakiti hati Ki Bekel dan para bebahu. Juga orang-orang padukuhan yang telah bersusah peyah berkumpul di banjar itu. Beberapa saat anak-anak muda itu telah berbincang dengan Ki Bekel dan para bebahu. Sementara itu, beberapa orang perempuan telah sibuk di dapur untuk menjamu orang-orang I. Ang dianggap luar biasa itu. Ternyata sejenak kemudian, maka beberapa orang telah menghidangkan makan dan eminuman hangat bagi anak-anak muda I. Ang telah merubah keadaan untuk satu lingkungan yang luas. Meskipun anak-anak muda itu sudah singgah di sebuah kedai, namun sebenarnya lah mereka telah menjadi lapar kembali. Apalagi di kedai yang mereka singgahi, mereka belum sempat makan dan eminum sebaik-baiknya. Namun anak-anak muda itu berusaha untuk menempatkan diri mereka. Betapapun juga, mereka harus menahan diri. Mereka makan dan minum seperti orang-orang yang tidak kelaparan dan kehasan. Beberapa saat kemudian, maka mereka telah selesai dengan makan dan minum. Ternyata Ki Bekel mengerti, bahwa anak-anak muda itu tentu eme rasa letih. Karena itu, maka mereka pun telah dipersilahkan untuk beristirahat. Ada beberapa bilik yang dapat kalian tempati di bagian belakang banjar ini, Ki Bekel eme persilahkan. Tetapi gadis itu nampak tidak bersedia tidur seorang diri. Ia masih selalu dibayangi oleh ketakutan, sehingga karena itu makamah Isamurti pun berkata, kami akan tidur di pendapa ini saja Ki Bekel, atau barangkali di Serambi. Gadis yang kami antarkan ini nampaknya masih dibayangi oleh ketakutan karena tingkah laku kedua orang yang disebut Ki Lurah itu. Tetapi anginnya keras sekali, berkata Ki Bekel. Kami sudah terbiasa tidur di tempat terbuka. Sebagai pengembara kami eme emang dapat tidur di mana saja, jawab Mahisa Murti. Namun berdasarkan beberapa pertimbangan, maka akhirnya mereka dipersilahkan tidur di Serambi samping, di sebuah hamben yang cukup besar, yang terbiasa dipergunakan oleh anak-anak muda yang tidak eme mendapat tempat di gardu yang sempit. Silahkan anak-anak muda, berkata Ki Bekel, mudah-mudahan sambutan kami dapat eme emadai dengan kebesaran kalian. Kebesaran apa bertanya Mahisa Murti. Orang yang mampu mengalahkan Ki Lurah kedua-duanya adalah orang-orang yang jarang ada duanya. Jika bukan saudara-saudara seperguruan miat sangka, tidak akan dapat melakukannya, berkata Ki Bekel. Anak-anak muda itu hanya eme menarik nafas saja. Mereka sudah terlanjur eme ngatakannya. Karena itu, mereka tidak akan mudah eme mencabutnya meskipun bagi mereka, tataran ilmu tertinggi dari perguruan miat sangka itu eme asih belum berarti. Bahkan paman gurunya pun tidak mampu eme ngatasi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, sehingga dengan jujur miat sangka harus mengakui, bahwa gurunya pun belum tentu dapat mengimbangi anak-anak muda itu. Meskipun demikian, anak-anak muda itu tidak ingin mendapat tanggapan ia yang berlebihan. Karena itu, maka Mahisa Murti pun berkata, sembutan yang kami terima ternyata sangat berlebihan. Bukannya kami tidak berterima kasih atas sembutan ini. Tetapi bagi pengembara seperti kami, sembutan ini agak berlebihan, sehingga dapat membuat kami malas beranjak dari tempat ini. Tetapi maksud kami adalah untuk menyatakan kegembiraan kami atas peristiwa yang terjadi, karena akan eme memberikan warna baru dalam kehidupan di lingkungan ini, berkata Ki Bekel. Kami eme ngerti Ki Bekel. Kami pun menyadari, bahwa kami harus mengucapkan terima kasih atas sembutan ini, jawab Mahisa Murti. Demikianlah, maka keempat orang itu pun kemudian telah diantar ke Serambi. Ternyata beberapa lembar selintru telah dipasang, sehingga Serambi itu tidak lagi terbuka seluruhnya. Dengan demikian angin yeang emang agak besar, telah tertahan. Gadis yeang bersama dengan ketiga anak muda itu merasakan sedikit kehangatan di Serambi itu. Karena itu, maka ia pun segera emang baringkan dirinya di sudut sebuah ambeni ang besar. Ia eme menjadi semakin tenang karena ia menjadi semakin yakin akan kemampuan ketiga orang anak muda yang mengantarkannya. Bukan saja KM empuan mereka, tetapi juga sikap dan tanggung jawab mereka, sehingga gadis itu merasa telah benar-benar eme mendapatkan perlindungan. Dalam pada itu, sebagai biasa maka Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu telah bersepakat untuk berganti-ganti berjaga-jaga. Bagaimanapun juga mereka harus tetap berhati-hati emang menghadapi keadaan. Mereka tidak dapat percaya sepenuhnya kepada orang-orang yang nampaknya sangat baik kepada mereka. Yang mendapat giliran paling ringan, yaitu giliran. Pertama adalah Mahisa Semu. Sementara di pendapa, anak-anak muda masih terdengar berkelakar. Sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah berbaring di sudut lain dari amben yang besar itu, sedangkan Mahisa Semu duduk bersandar dinding. Demikianlah malam itu, keempat orang anak muda itu ternyata dapat tidurni enyak. Mahisa Semu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat bergantian duduk bersandar dinding. Namun mereka terlindung oleh beberapa selintru yang dipasang, sehingga meskipun mereka berada di serambi, tetapi seakan-akan mereka berada di dalam bilik. Pagi-pagi benar keempat orang itu telah bangun. Mereka bergantian pergi ke Pakciwan. Namun ternyata pagi-pagi pula Kibekel telah datang ke Banjar. Demikian anak-anak muda itu selesai embenahi diri, maka bagi mereka telah disediakan hidangan di pendapa. Makan pagi, minuman hangat dan beberapa jenis makanan. Kami tahu, berkata Kibekel, bahwa anak-anak muda akan melanjutkan perjalanan. Karena itu, maka kami telah menyediakan hidangan pagi-pagi pula. Aku pun tidak mau terlambat melepas kalian meninggalkan Banjar ini. Mahisa Murti mengangguk hormat. Katanya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Segalanya melampaui dugaan dan harapan kami. Namun Mahisa Murti sempat bertanya kepada diri sendiri, seandainya kami tidak mengaku saudara seperguruan M.I.Y. At Sangka, apakah kami akan mendapat? Sambutan seperti ini meskipun kami telah melakukan hal yang SMA. Tetapi Mahisa Murti tidak mengucapkannya. Sejenak kemudian, bersama-sama dengan Kibekel, orang yang melihat anak-anak muda itu menundukan kilurah serta beberapa orang debahu, maka anak-anak muda itu telah makan pagi. Minum-minuman hangat dan KM Udian setelah duduk-duduk sejenak, mereka pun telah mohon diri. Kibekel dan orang-orang padukuhan itu tidak menahan mereka, karena Kibekel tahu bahwa anak-anak muda itu harus melanjutkan perjalanan, meskipun Kibekel M.M.Punyai pengertian yang salah tentang perjalanan mereka. Demikianlah maka beberapa saat kemudian, Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu serta gadis yang diantarkannya itu telah M.M. meninggalkan padukuhan itu. Sampai beberapa lama di perjalanan mereka masih M.M.Bicarakan Sembutan Iye Ang berlebihan di padukuhan yang baru saja mereka tinggalkan. Rasa-rasanya M.M.M.K. justru menjadi asing atas diri mereka sendiri di hadapan Kibekel dan para bebahu. Sekarang, kita kembali kepada diri kita sendiri. Pengembara yang menempuh perjalanan panjang, berkata Mahisa Pukat. Tetapi kita adalah pengembara yang terhormat. Sahut Mahisa Semu. Ya, kita M.M.M.M.M. miliki kelebihan. Kita M.M.M.Punyai bekal Iye Ang cukup bagi perjalanan kita, sehingga meskipun kita tidak dijamu lagi sebagaimana dilakukan oleh orang-orang padukuhan itu, namun kita akan dapat M.M.Beli Nia. Bahkan lebih baik lagi, Sahut Mahisa Pukat. Mahisa Murti tersenyum. Namun MRKM memang tidak akan merasa cemas di perjalanan yang betapapun panjangnya, karena MRKM memang mempunyai bekal yang cukup banyak. Demikianlah, maka mereka pun telah menempuh perjalanan KM Bali ke rumah gadis itu. Meskipun jalan yang mereka tempuh sedikit menimpang dan menjadi panjang, tetapi naluri pengembaraan akan dapat mengenali lingkungan sehingga mereka tidak akan tersesat. Ternyata MRKM tidak menemui hambatan apapun lagi di perjalanan. Meskipun perjalanan kembali itu MRKM tempuh lebih lama, namun mereka semakin lama menjadi semakin dekat dengan padukuhan gadis itu. Kedatangan MRKM telah mengejutkan, bukan saja seisi rumah. Tetapi demikian mereka M.M. Asuki padukuhan, maka orang-orang padukuhan itu pun telah menyapa MRKM dengan nada ucapan syukur. Agaknya orang-orang padukuhan itu sudah mendengar, bahwa gadis itu telah diculik sebagai taruhan agar anak-anak muda ya pada saat itu ada di rumahnya bersedia mengikuti orang-orang yang menculiknya. Syukurlah, bahwa kau telah kembali, berkata seorang perempuan yang bertemu dengan mereka di tikungan, beberapa puluh langkah dari rekol padukuhan. Terima kasih Bibi, jawab gadis itu. Ibumu setiap hari hanya menangis. Bahkan kadang-kadang telah M.M. menjadi pingsan, berkata perempuan itu, kedatanganmu tentu akan M.M. buatnya hidup kembali. Kami akan segera menemuinya Bibi, berkata gadis itu. S.M. makin cepat semakin baik, berkata perempuan itu. Pula, gadis itu tiba-tiba telah menjadi tergesa-gesa. Padukuhannya tinggal beberapa puluh langkah. Demikian mereka M.M. asuki regol padukuhan, maka beberapa orang justru telah mengerumuni mereka. Namun seorang perempuan yang sudah separuh B.A. berkata, biarlah gadis itu cepat pulang. Ibunya sangat M.M. merlukannya. Jika ia datang lambat, maka mungkin ia benar-benar akan terlambat. Ibunya M.M. menjadi semakin parah. Karena itu, maka orang-orang Y.M. berkerumun itu tidak lagi menahan mereka dengan pertanyaan-pertanyaan. Bahkan beberapa orang telah berkata, cepatlah pulang. Keempat orang itu pun berjalan semakin cepat. Bahkan gadis itu seakan-akan telah berlari-lari. Bagaimanapun juga ibunya adalah perempuan yang telah M. melahirkannya. Betapapun besarnya kesalahan yang pernah dibuatnya, tetapi ia tetap ibunya. Demikian gadis itu berlari melintasi telundak regol halaman rumahnya yang tua, ia pun telah berteriak, Ibu, ayah. Suaranya melengking menyusup dinding rumahnya yang berlubang-lubang menentuh telinga kedua orang tuanya. Karena itu, M.A. K. kedua orang tuanya itu pun dengan serta merta telah bangkit. Ibunya yang lemah dan beberapa kali telan jatuh pingsan, ditunggui oleh kedua orang tetangganya, telah meloncat berlari keluar bilik Nia. Kedua tetangganya yang M.E. nungguinya juga mendengar suara M.E. manggil. Karena itu, M.A. K. mereka tidak M. mencegah perempuan yang lemah itu berlari keluar, disusul oleh suaminya. Kedua orang tetangganya itu hanya M. menarik nafas dalam-dalam. Bagaimanapun juga M.E. menci tingkah laku perempuan itu, namun pada saat-saat gawat, M.E. tidak sampai hati M.E. biarkannya. Demikian pula tetangga-tetangganya yang lain, sehingga bergantian M.E. menungguinya, menghiburnya dan berusaha untuk meringankan penderitaan wadaknya. Kedua orang tua itu tidak dapat M. menahan dirinya. Di telinganya suara itu pasti suara anak gadis N.A. Karena itu, maka mereka pun tiba-tiba seakan-akan telah menemukan kekuatan mereka kembali, terutama ibunya, sehingga ia mampu berlari keluar rumah, betapapun sebelumnya tubuhnya seakan-akan tidak lagi dapat bergerak. Demikian perempuan itu keluar pintu rumahnya, maka anak gadis N.A. telah berlari hampir mencapai pintu rumahnya pula, sehingga seakan-akan keduanya telah bertemu di depan pintu. Sekejap kemudian, maka keduanya pun telah berpelukan. Keduanya menangis bersama-sama. Sementara itu ayahnya telah berdiri pula termangu-mangu. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu berdiri beberapa langkah dari M.E. Rasa-rasanya jantung M.E. pun berdegup semakin cepat menyaksikan pertemuan antara kedua orang tua dan anak gadisnya itu. Sementara itu, beberapa orang tetangganya telah berkerumun di halaman rumah itu pula. Baru beberapa saat kemudian, kedua orang tua gadis itu ingat akan anak-anak muda yang mengantar gadis mereka. Karena itu, maka ayah gadis itu pun kemudian berkata kepada mereka, Marilah anak-anak muda, kami persilahkan kalian masuk. Lalu katanya kepada tetangga-tetangganya, Marilah, silahkan. Tetapi tetangga-tetangganya tahu bahwa ruangan di dalam rumah itu tidak akan memuet mereka. Karena itu, seorang yang rambutnya telah M.M. Utih berkata, Sudahlah, kami akan berada di sini. Udara tentu panas di dalam. Silahkan M. menemui anak-anak muda itu di dalam. Nanti kami juga ingin tahu apa yang telah terjadi. Tetapi jangan terlalu kau risaukan kehadiran kami, karena kami sekedar ingin menyatakan rasa syukur kami. Ayah gadis itu termangu-mangu. Namun katanya kemudian, Maafkan kami yang tidak dapat menerima kalian dengan baik. Jangan pikirkan itu. Bergembiralah bahwa anak gadismu telah kembali dengan selamat, berkata orang yang rambutnya M.M. Utih itu. Laki-laki itu mengangguk-angguk. Kemudian katanya, Kami akan menemui anak-anak muda itu. Silahkan, jawab orang berambut putih itu. Demikianlah, maka kedua orang tuanya, gadis itu sendiri dan ketiga orang anak muda yang mengantarnya itu telah masuk ke ruang dalam yang tidak cukup luas. Mereka pun kemudian telah duduk di sebuah hamben yang besar, yang pernah dikenal oleh ketiga orang anak muda itu sebelumnya. Apa yang terjadi dengan anakku bertanya perempuan yang seakan-akan telah menemukan kekuatannya kembali itu. Tidak terjadi apa-apa nih, jawab Mahisa Murti. Bertanyalah kepadanya. Yang kami lakukan adalah semacam perjalanan panjang saja. Perempuan itu yang memandangi anak gadis Nia dengan ragu. Ragu. Namun kemudian ia bertanya juga, kau tidak apa-apa. Anak gadisnya mencoba tersenyum. Namun ternyata ia tidak dapat M menahan diri. Tiba-tiba tangis Nia telah M meledak lagi. Beberapa saat orang-orang yang ada di ruang itu harus menunggu menjadi tenang. Ibunya M memang ikut menangis lagi meskipun ditahankannya kuat-kuat. Bahkan ia masih juga sempat menghibur anak gadisnya, jangan menangis lagi anakku. Kau sudah kembali bersama kami di rumah ini. Betapapun buruknya, tetapi rumah ini adalah rumah kita. Beberapa saat kemudian tangis itu pun meredah. Tersendat-sendat gadis itu mulai bercerita, mengerikan sekali. Ibunya menjadi semakin tegang. Dengan dahi berkerut ia bertanya, apa yang M engerikan? Gadis itu pun telah bercerita dari awal, sejak mereka meninggalkan rumah itu, sampai mereka kembali ke rumah itu. Demikianlah ia selesai bercerita, maka sekali lagi tangis Nia tidak dapat ditahankannya. Ayahnya lah Yeang kemudian bergumam, terpujilah. Yang Maha Agung. Ternyata kau masih dilindunginya. Apapun Yeang terjadi atasmu, namun ternyata kau selamat dan kembali dalam keadaan utuh. Orang itu berhenti sejenak, lalu kalian telah menyelamatkan anakku lagi. Bahkan dengan demikian kau telah menyelamatkan keluargaku. Dalam kesedihan yang sangat, aku dan istriku merasa senasib dan sepenanggungan, sehingga sisa-sisa gangguan perasaan Yeang masih ada telah kami hapuskan seluruhnya. Kedatangan anak gadisku telah eme-embewat keluarga ini utuh kembali. Syukurlah, berkata Mah Isamurti, dengan demikian, maka apa Yeang telah kami lakukan, bukannya sia-sia, sehingga rasa-rasanya segala kelelahan dan keletihan telah leniap seketika. Kami akan menjamu kalian. Kami akan berbuat apa saja yang kalian kehendaki untuk eme-embenyatakan terima kasih kami, berkata ayah gadis itu. Tidak ada yang harus kalian lakukan, jawab Mah Isamurti. Tentu ada, jawab ayah gadis itu. Mah Isamurti tersenyum. Katanya, jika keluarga kecil ini dapat utuh kembali, maka kami sudah merasa puas. Kalian tidak perlu menambah dengan apa-apa lagi. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku akan mencoba mengerti atas kejadian ini. Tetapi aku eminta kalian tinggal di rumah ini untuk dua-tiga hari. Mah Isamurti tertawa. Tetapi ia pun kemudian berpaling kepada Mah Isapukat dan Mah Isasemu. Namun nampaknya mereka pun tidak dapat eme-emberikan pertimbangan. Bahkan Mah Isasemu telah berpaling dan eme-emandang kekejauhan. Karena itu, maka Mah Isamurtilah yang menjawab, Baiklah. Kami malam ini akan bermalam di rumah ini. Besok kita berbicara lagi tentang kemungkinan berikutnya. Mah Isamurti berhenti sejenak, lalu di luar terdapat banyak orang yang ingin mendengar cerita tentang anak gadismu. Oh, orang tua itu mengangguk-angguk, aku akan menemui mereka. Setelah eme-em persilahkan Mah Isamurti, Mah Isapukat dan Mah Isasemu duduk, maka ayah gadis itu pun telah keluar dari rumahnya. Ternyata beberapa orang masih berada di halaman. Kecuali ikut eme-em nyatakan kegembiraan mereka, maka mereka pun ingin eme mendengar apa yang telah terjadi dengan gadis yang malang itu. Ayah gadis itu termangu-emangu sejenak. Namun ia pun kemudian telah bercerita sebagaimana diceriterakan oleh gadis itu. Beberapa orang di halaman itu eme-em perhatikan cerita ayah gadis itu dengan saksama. Terbayang di angan-angan mereka, ketakutan, kecemasan dan keecurigaan telah eme-em milih jantung gadis itu. Namun seorang di antara mereka berkata, semuanya sudah berlalu. Bukankah mereka yang eme mengganggumu itu tidak akan pernah melakukannya lagi atasmu, istrimu dan anakmu? Ayah gadis itu termangu-emangu. Namun justru orang lainlah ye yang menjawab, mereka juga lah yang menilamatkan gadis itu dari tangan orang tamat ye yang telah mengambil ibunya. Ayah gadis itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, demikianlah cerita tentang anakku kisana. Betapa mengerikan perjalanan emereka. Namun ia sudah kembali. Terima kasih atas perhatian kalian, berkata laki-laki. Itu. Demikianlah maka beberapa orang ye yang berkerumun itu. Pun telah minta diri. Satu-satu emereka keluar dari regol halaman. Namun pandangan mereka terhadap regol halaman dan rumah tua itu sudah berbeda. Setidak-tidaknya selama Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu di rumah itu. Sejenaka emudian rumah itu emang-emang telah menjadi sepi. Meskipun jika ada orang yang lewat di jalan di depan rumah itu ia masih saja menengok dan emang-emang perlambat langkahnya. Hari itu, Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu bermalam di rumah gadis yang telah mereka janjikan. Namun meskipun mereka berada di dalam rumah, namun emereka tetap berhati-hati. Seperti malam-malam sebelumnya, emak bergantian seorang di antara mereka bertiga telah berjaga-jaga. Namun ternyata malam itu tidak terjadi sesuatu atas mereka dan seisi rumah itu. Pagi-pagi benar anak-anak muda itu sudah pergi ke pakiwan dan berbenah diri. Sehingga ketika matahari terbit, mereka sudah siap untuk melakukan kewajiban mereka. Tetapi ayah gadis yang telah mereka selamatkan itu pun telah siap pulai menjamu emereka. Karena itu, emak-iak pun bergegas menemui ketiga anak muda itu dan em-em persilahkannya duduk di ruang dalam. Demikian ketiganya duduk, maka telah dihidangkan em inuman hangat dan beberapa potong makanan. Aku menjadi curiga, berkata ayah gadis itu. Ketiga anak muda itu em-em merutkan keningnya. Dengan ragu-ragu Mahisa Murti bertanya, apakah yang mencurigakan? Kami menjadi curiga bahwa kalian akan meninggalkan rumah ini, jawab orang itu. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Demikian. Pula kedua anak muda yang lain pun merasa lega, bahwa laki-laki itu tidak bermaksud lain. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti pun berkata, kami em-emang akan mohon diri. Agaknya segala sesuatunya telah selesai dengan baik. Tidak ada kesulitan lagi yang bakal datang. Sebaiknya, kalian yang ternyata bertetangga dengan akrab dapat bersama-sama em-em bangun kekuatan yang betapapun kecilnya. Namun jika hal itu dipikul oleh sekelompok orang, akan em menjadi kuat juga. Laki-laki itu em-em ngangguk-ngguk. Tetapi katanya, kami masih ingin em menahan kalian agar tidak meninggalkan rumah ini begitu tergesa-gesa, karena kami masih ingin menyatakan terima kasih kami kepada kalian. Mahisa Murti tersenyum. Katanya, terima kasih. Aku kira sudah cukup. Sementara itu, kami harus melakukan tugas-tugas yang lain. Terutama, karena kami sudah terlalu lama meninggalkan lingkungan kami. Lingkungan yang mana bertanya orang tua itu. Mahisa Murti menggeleng sambil menjawab, Belum kau ketahui em meskipun aku berusaha untuk mengatakannya yang sebenarnya. Laki-laki tua itu em-emang em rasa tidak dapat menahan ketiga anak em muda itu lagi. Laki-laki itu em-emang em merasakan bahwa ketiganya bukan orang kebanyakan. Karena itu, maka katanya, jika demikian anak-anak muda, kami em-emang tidak dapat menahan kalian lebih lama lagi. Namun demikian, jika ada kesempatan, kami mohon kalian dapat singgah lagi di rumah ini. Mudah-mudahan, jawab Mahisa Murti, pada saat-saat tertentu kami em-emang melakukan pengembaraan seperti ini. Demikianlah, setelah minum dan makan beberapa potong makanan, maka em mereka pun minta diri kepada seisi rumah itu. Gadis yang telah mereka selamatkan itu tidak dapat menahan air matanya. Betapa ia merasa berhutang budi kepada ketiga orang anak muda yang tidak dikenalnya dengan sungguh-sungguh itu. Tetapi ketiga orang anak muda itu em-emang harus meninggalkan rumah itu. Beberapa saat kemudian, ketiganya telah berada dalam perjalanan. Mereka telah em meninggalkan padukuhan tempat tinggal gadis Yeang telah menahan mereka untuk beberapa lama karena peristiwa Yeang beruntun terjadi atasnya. Kita akan kembali kepada pokan, berkata Mahisa Murti. Tentu, jawab Mahisa Pukat. Tidak berhenti lagi di perjalanan. Kita sudah terlalu lama pergi. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan ayah kita yang sudah tua itu, berkata Mahisa Murti pula. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Tetapi ia bertanya, bagaimana jika kita menjumpai satu peristiwa yang em-em-em-erlukan campur tangan kita? Nah, sekedarnya saja. Tetapi tidak menahan kita sampai berhari-hari, jawab Mahisa Murti. Mahisa Pukat tidak menjawab. Sebenarnya lah ia pun telah digelitik oleh keinginan untuk kembali kepada pokannya itu. Namun dalam pada itu, mereka sepakat untuk singgah di perguruan M.I.Y. At Sangka. Apalagi jalan yang M.I.M.R.K. tempuh tidak akan terlalu M.I.M.Pang jika M.I.M.R.K. singgah barang sehari. Mereka harus menjelaskan sikap mereka yang telah M.I.M. pergunakan nama perguruan Miat Sangka itu. Karena mereka berjalan bertiga tanpa seorang gadis, maka perjalanan M.I.M.R.K. ternyata lebih cepat dari perjalanan yang pernah M.I.M.R.K. tempuh. Baik di saat gadis itu diculik, apalagi saat mereka mengantar kembali, karena mereka harus berhenti untuk berkelahi. Dengan demikian maka menjelang senja, M.I.M.R.K. telah sampai ke tempat M.I.M.R.K. tujuh, meskipun M.I.M.R.K. telah berhenti dua kali di perjalanan untuk singgah di kedai makan. Namun demikian mereka melangkah masuk ke Rekol halaman, maka mereka terkejut melihat keadaan di halaman itu. Beberapa orang telah berloncatan sambil mengacukan senjata. Namun ketika mereka melihat ketiga anak muda itu, maka mereka pun segera M.I.M.R.K. persilahkan mereka dengan ramah. Silahkan. Aku beritahukan kakang M.I.Y.A.T. Sangka. Berkata salah seorang di antara mereka. Apa yang telah terjadi bertanya Mahisa Pukat. Biarlah kakang M.I.A.T. Sangka M.M.R.K. berikan keterangan, jawab orang itu. Ketiga orang anak muda itu pun kemudian telah naik dan duduk di pendapa. Mereka M. melihat beberapa orang yang terluka terbaring di peringgitan. Sementara itu agaknya ada beberapa sosok mayat yang sedang diangkat dan dibaringkan di serambi gandok. Beberapa saat K.M. Udian, barulah M.I.A.T. Sangka keluar. Ternyata M.I.Y.A.T. Sangka pun telah terluka, meskipun tidak terlalu parah. Namun lukanya telah mendapat perawatan yang baik, sehingga darah tidak lagi menitik dari luka di pundaknya itu. Miat Sangka pun dengan tergopoh-gopoh telah menemui ketiga anak muda itu. Sementara Mahisa Murti pun segera bertanya, apa yang telah terjadi di sini? Wajah M.I.A.T. Sangka M. menjadi buram. Sekali ia menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, persoalan dengan kedua orang paman guru I.A. Ang berniat mengambil alih pimpinan itu ternyata belum selesai. Saudara-saudara seperguruannya datang kemari bertanya Mahisa Murti. Tidak. Tetapi murid-muridnya, jawab Miat Sangka, ternyata dua kelompok para murid dari kedua orang paman itu telah datang bersama-sama. Apakah kalian belum pernah M.M. ngetahui sebelumnya, bahwa kedua orang pamanmu itu M.M. miliki perguruan masing-masing bertanya Mahisa Pukat? Sama sekali belum, jawab Miat Sangka, sebenarnya lah bahwa kami tidak banyak mengetahui tentang kedua orang paman itu. Sekarang, di mana pamanmu yang masih hidup, tetapi tidak lagi dapat M.M. miliki kembali ilmunya itu bertanya Mahisa Pukat. Paman telah dibawa oleh mereka, jawab M.I.Y. At Sangka. Ketiga orang anak muda itu menarik nafas dalam-dalam. Namun Mahisa Murti sempat bertanya, apakah kekuatan? Mereka jauh berada di atas kekuatan kalian? Tidak, jawab M.I.Y. At Sangka, meskipun jumlah mereka lebih banyak, tetapi kekuatan kami agaknya mampu mengimbangi mereka. Tetapi di antara mereka sempat mengambil paman dan M.M. Mereka bawa di saat mereka melarikan diri. Sementara itu, dua orang di antara mereka terbunuh di samping beberapa orang yang terluka, sedangkan saudara kami seorang terbunuh dan beberapa orang yang lain terluka pula. Termasuk aku sendiri. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Katanya, syukurlah. Bahwa kalian dapat mengatasi kesulitan itu. Tetapi semuanya masih belum tuntas. Masih ada yang tertinggal. Agaknya M. mereka tetap mendendam karena keadaan kedua orang guru dari kedua kelompok itu, berkata M.I. At Sangka. Apakah mereka masih akan kembali bertanya Mahisa Pukat? Nampaknya begitu, jawab M.I. At Sangka, mereka. M. memang mengancam akan kembali dan M. menghancurkan rumah ini. Tentu saja maksudnya adalah perguruan ini. Mahisa Pukat mengangguk-angguk kak kecil. Ketika ia M. memandang berkeliling, maka dilihatnya saudara-saudara seperguruan M.I. At Sangka benar-benar dalam kesiagaan tertinggi sambil M.M. benahi keadaan, sementara M.I. At Sangka sendiri telah terluka meskipun luka itu sudah diobati. Kapan mereka akan kembali bertanya Mahisa Pukat kemudian? Kami tidak tahu, jawab M.I. At Sangka, tetapi tentu segera setelah mereka mendapat bantuan. Mereka benar-benar mendendam. Di mana kedua orang saudara kandungmu bertanya Mahisa Murti? Ada. Untunglah keduanya belum meninggalkan tempat. Ini, jawab M.I. At Sangka, sekarang keduanya sedang beristirahat. Keduanya telah M.M. ngerahkan segenap kekuatan dan kemampuan mereka, sehingga demikian lawan-lawan kami meninggalkan tempat ini, keduanya hampir menjadi pingsan. Berbahaya sekali, sahut Mahisa Murti, jika saja lawan-lawan kalian sempat bertahan untuk beberapa saat, maka kedua saudaramu itu tentu akan mengalami bencana. Aku sudah mengatakannya. Sekarang keduanya dan beberapa orang yang benar-benar kehabisan tenaga baru beristirahat penuh. Mereka aku biarkan untuk tidur setelah makan dan M.I. Num secukupnya. Jika lawan itu kembali, hendaknya M.R.K. sempat ikut bertempur dengan sebaik-baiknya, berkata M.I. At Sangka. Termasuk K.S. sendiri bertanya Mahisa Murti. Kami tidak M.M. punya obat semacam itu. Jawab M.I. At Sangka. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Ia M.M. punya obat yang dapat M.M. bantu M.M. percepat pulihnya kembali kekuatan. Tetapi tidak terlalu banyak. Karena itu, maka katanya, barangkali aku dapat M.M. bantu untuk lima orang yang paling penting di antara kalian. Membantu apa bertanya M.I. At Sangka. Obat itu. Karena itu hanya M.M. punya sedikit. Jawab Mahisa Murti. Wajah M.I. At Sangka menjadi cerah. Katanya, sudah. Cukup untuk lima orang. Aku dan kedua orang saudara kandungku ditambah dua orang terbaik di antara kami yang juga mengalami kelelahan seperti aku. Mahisa Murti pun kemudian M.M. berikan lima butir obat yang dimaksudkan untuk lima orang sebagaimana dikatakan oleh M.I. At Sangka. Obat yang harus dicairkan dahulu dengan minuman yang harus diminum sampai habis. Dengan segera M.I. At Sangka M.M. bagikan obat itu. Dibangunkannya kedua orang saudaranya Yeang benar-benar baru tidur nih enyak untuk minum obat itu. Nanti kalian dapat tidur lagi, berkata M.I. At Sangka. Sementara itu saudara-saudaranya yang lain telah mengatur diri sebaik-baiknya sehingga semuanya akan mendapat kesempatan untuk beristirahat, karena sebenarnya lah semua orang merasa lebih menghadapi pertempuran Yeang keras dan lama itu. Seperti Yeang dikatakan oleh Mahisa Murti, maka lima orang telah M.I. Inum obat yang dapat M.M. bantu M.M. percepat pulihnya kembali kekuatan M.M. mereka setelah dalam pertempuran Yeang sengit M.M. eras tenaga mereka sampai tuntas. Untuk M. mendapatkan hasil Yeang sebaik-baiknya, maka kelima orang itu termasuk niat Sangka telah diminta untuk tidur barang sejenak. Jika mereka nanti bangun dari tidur, maka mereka tentu sudah mendapatkan kekuatan M.M. mereka kembali sebagaimana sebelumnya. Tetapi aku harus menemui kalian. Tidak pantas jika aku M.M. biarkan kalian duduk di sini sementara aku pergi tidur, berkata M.I. At Sangka. Keadaannya menuntut demikian, berkata Mahisa Murti, tidurlah. Tidak perlu terlalu lama. Dalam tidur kau beristirahat sepenuhnya sementara obat itu mendapat kesempatan sebaik-baiknya bekerja di tubuhmu. M.M. At Sangka mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Tetapi kalian harus berjanji. Kenapa kami yang justru harus berjanji bertanya Mahisa Murti. Berjanji untuk tidak meninggalkan tempat ini selama aku tidur, berkata M.I. At Sangka. Mahisa Murti termangu-emangu. Namun Mahisa pukatlah yeang menyahut, kami akan menunggu. Terima kasih, berkata M.I. At Sangka, biarlah saudara-saudara seperguruanku menemani kalian duduk di sini. M. At Sangka pun kemudian telah masuk kembali ke dalam rumah. Nampak sekali betapa ia pun M.E. rasa sangat letih. Langkahnya M.M. Mangeontai dan kakinya seakan-akan menjadi sangat berat. Beberapa saat kemudian, ketiga orang anak M. Muda itu duduk di pendapa. Sementara itu Mahisa Murti berdesis, apakah kita akan tertahan lagi di sini? Bukankah kita telah M. memutuskan untuk segera kembali kepada pokan bajera genihannya tertunda beberapa saat selama A.M. mereka tidur? Jawab Mahisa pukat, apakah kita akan sampai hati meninggalkan mereka dalam keadaan seperti ini? Ternyata Mahisa Murti pun M.E. ngangguk. Katanya, aku mengerti. Namun dalam pada itu, Mahisa semula yeang bertanya. Dimanakah letaknya pada pokan bajera genih itu? Kita akan segera menuju kepada pokan itu, berkata Mahisa Murti dengan nada rendah. Dalam pada itu, maka beberapa orang masih nampak. Sibuk di halaman. Seorang di antara mereka telah menghidangkan M. inuman dan makanan bagi ketiga orang anak muda itu. Meskipun saudara-saudara seperguruan miat sangka dalam kesiagaan penuh, namun mereka M. emang sudah mengatur diri. Berganti-ganti mereka beristirahat untuk mendapatkan kembali kekuatan mereka setelah diperas habis-habisan. Namun ketiga orang anak muda yang ada di pendapat itu tidak terlalu lama tahan untuk duduk-duduk saja. Mereka pun kemudian turun pula ke halaman dan em melihat-lihat apa yang baru saja terjadi di halaman rumah itu. Ternyata bahwa pertempuran telah terjadi di sekitar rumah itu. Halaman samping, kebun dan bagian-bagian lain dari kebon belakang nampak bekas pertempuran yeang sengit. Kita lihat dua orang suami istri yang tua itu, Desisma Hisa Murti. Ketiganya pun kemudian mendekati pondok kecil itu di belakang rumah. Perlahan-lahan em mereka mengetuk pintu rumah itu. Siapa terdengar suara yeang bergetar? Aku, jawab Mah Isa Murti. Terdengar langkah ragu mendekati pintu. Namun kemudian pintu itu pun telah terbuka. Oh, orang tua itu menarik nafas dalam-dalam, kalian telah berada di sini lagi bertanya orang tua itu. Halaman rumah ini tidak ubahnya telah menjadi neraka, berkata orang tua itu. Mah Isa Murti mengangguk-angguk. Katanya, M. I. At Sangka telah menceritakan. Kalian hanya bertiga bertanya orang tua itu. Ya, kami em memang hanya bertiga, jawab Mah Isa Murti. Gadis itu bertanya orang tua itu pula. Tinggal bersama keluarganya. Kami telah menyerahkannya kembali, jawab Mah Isa Murti pula. Syukurlah jika gadis itu selamat sampai kepada orang tuanya, berkata orang tua itu. Lalu katanya, tetapi nampaknya api neraka akan em-em bakar halaman ini kembali. Mudah-mudahan tidak, berkata Mah Isa Murti. Ya, mudah-mudahan tidak, terdengar suara seorang perempuan tua yeang ketakutan. Apakah kalian akan tinggal di sini untuk sementara? Bertanya laki-laki tua itu. Mungkin hanya malam ini, berkata Mah Isa Murti. Orang tua itu em menarik nafas. Sementara itu, senjak em memang telah em menjadi semakin gelap. Beberapa orang telah menyalakan obor-obor di sudut-sudut rumah, di regol dan di serambi, sementara lampu em minyak pun telah dinyalakan pula di dalam rumah. Orang tua itu telah em menyalakan lampu pula. Sementara itu ia pun telah bertanya, di manakah em ia sangka sekarang? Ia sedang beristirahat. Nampaknya ia menjadi sangat letih, sementara ia telah terluka meskipun tidak terlalu parah, jawab Murti. Ya, ia em memang terluka. Gelombang itu sangat menakutkan. Bergulung-gelam datang dalam jumlah yang terlalu banyak, berkata orang tua itu. Tanda tambah. Yang mendapat pertanyaan itu pun telah em menunjukkan di mana ketiga orang anak muda itu sedang beristirahat. Jadi mereka belum em meninggalkan rumah ini bertanya miat sangka. Belum, jawab pemimpin dari yang sedang bertugas. Itu, miat sangka mengangguk-angguk. Apakah kakang M.I.Y. At Sangka akan menemui mereka? Bertanya yang sedang bertugas. Tidak. Biarlah mereka beristirahat, jawab miat sangka. Demikianlah, maka M.I.Y. At Sangka dan kelima orang yang telah minum obat yang diberikan oleh M.I. Samurti itu telah bersiap sepenuhnya di pendapa. Jika terjadi sesuatu, M.M.R.K. telah siap untuk bertempur dan M.M.R.S. tenaga mereka sekali lagi. Beberapa orang M.M.M.M. menjadi heran melihat keadaan M.I.Y. At Sangka dan keempat orang yang lain. Di sore hari, mereka seakan-akan sudah tidak mampu lagi bangkit berdiri. Namun ternyata setelah beristirahat sejenak, bekas-bekas keletihan itu sama sekali sudah tidak nampak lagi. Namun ternyata sampai menjelang pagi, tidak terjadi sesuatu di rumah itu. Tidak ada kelompok-kelompok yang datang M.I. Erang. Meskipun demikian, banyak hal yang masih dapat terjadi. Agaknya kelompok-kelompok itu M.M.M. punyai kebiasaan untuk menierang di siang hari sebagaimana telah dilakukan. Sementara itu, beberapa petugas telah bergiliran. Yang sudah sempat tidur, telah mendapat tugas menjelang fajar. Sementara Y.I. Ang baru saja bertugas telah mendapat kesempatan untuk beristirahat. Menjelang matahari terbit, maka ketiga orang anak muda yang tidur di gandok pun telah terbangun. Bergantian mereka pergi ke pakiwan. Setelah M.M. Benahi diri, maka mereka bertiga pun telah dipersilahkan pula naik ke pendapa, duduk bersama M.I. Y. At Sangka bersama empat orang lainnya yang telah minum mobat Y. Ang diberikan oleh Mah Isamurti sehingga kekuatan mereka telah M. menjadi pulih kembali. Nampaknya segala sesuatunya telah menjadi terang, berkata Mah Isamurti. Lalu tugas-tugas kalian tinggal menguburkan mereka Y. Ang meninggal. Tetapi M.I. At Sangka emang geleng. Katanya, tidak. Masih banyak K.M. mungkinan Y. Ang terjadi. Sebagaimana pernah terjadi, kedua paman itu selalu bergerak di siang hari. Karena itu, maka kami sedang menunggu, apakah hari ini emereka akan bergerak atau tidak. Ketiga anak muda itu mengangguk-angguk K. Sementara itu, kesiagaan di halaman, halaman samping dan kebun di belakang semakin dipertinggi. Beberapa orang dengan senjata telanjang berjalan mondare-mandir sambil emengawasi keadaan. Sementara itu, di setiap sudut terdapat panggung yang disiapkan dengan tergesa-gesa. Di atas setiap panggung itu seorang di antara saudara. Seperguruan M.I. At Sangka bertugas emengawasi keadaan. Beberapa saat kemudian, maka langit pun menjadi semakin terang. Sebentar lagi matahari tentu akan segera terbit. Pada saat Y. Ang demikian itulah maka M.I. At Sangka berkata, kita berada dalam keadaan Y. Ang paling gawat. Jika saat matahari terbit kita tidak emengalami sesuatu, maka hari ini kita akan dapat bernafas. Namun kita harus siap menghadapi saat matahari terbit. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu emengerti arti dari kata-kata M.I. At Sangka itu. Karena itu, M.A. K.M. mereka tidak bertanya lagi ketika M.I. At Sangka kemudian minta diri untuk turun ke halaman dan berada di antara saudara-saudara seperguruannya bersama dengan keempat orang yang paling dipercayainya itu. Dua orang saudara kandungnya dan dua orang saudara seperguruannya. Dalam pada itu, M.A. At Sangka dan keempat orang kepercayaannya telah mengatur saudara-saudara seperguruannya. Mereka telah M.A. nyebar di seluruh halaman, halaman samping dan kebun belakang. Namun sebagian terbesar dari saudara-saudara seperguruan M.I. At Sangka M.A. emang berada di halaman depan. Beberapa orang di antara mereka justru telah M.A. mbawa senjata terhunus, seakan-akan mereka tidak mau terlambat menebas leher lawannya jika tiba-tiba saja M.A. muncul. Sementara itu, orang yang berdiri di belakang dinding halaman itu telah bersiap-siap dengan tembak pendek. Jika seseorang meloncati dinding itu dari luar, maka ia akan langsung jatuh ke ujung tembak itu. Saat-saat yang M. menegangkan itu pun sampai ke puncaknya di saat matahari mulai melemparkan cahayanya yang pertama. Semua orang di halaman, halaman samping dan kebun belakang menjadi tegang. M.I. At Sangka berdiri di tengah-tengah halaman depan bersama dua orang saudara kandungnya, sementara kedua orang saudara seperguruannya yang telah M.M. mulihkan kembali kekuatannya itu berada di sebelah menia belah rumah itu. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu juga berada di halaman meskipun mereka bertiga berada tepat di bawah tangga pendapa. Dalam ketegangan itu, darah pun rasa-rasanya telah berhenti mengalir. M.I. At Sangka dan saudara-saudara seperguruannya berdiri tegak bagaikan patung. Orang-orang yang bertugas berdiri di atas panggungan kecil di sudut-sudut halaman itu pun menjadi sangat tegang. Sekali-sekali M.K. M. memandang berkeliling. Namun sekali-sekali mereka M. memandang langit di ujung timur, seolah-olah M. mereka ingin M.M. berikan kesaksian yang tepat, siapakah yang muncul lebih dahulu. Matahari atau orang-orang yang mungkin akan menyergap rumah itu. Di saat detak-detak jantung orang-orang yang ada di halaman itu berdegupan semakin cepat, maka seorang di antara mereka yang bertugas di sudut halaman depan rumah itu menjadi sangat tegang. Ia melihat dua orang yang tiba-tiba saja muncul dari balik pepohonan. Dengan cepat orang yang telah menyiapkan anak panah dan busur itu telah M.M. bidiknya. Hanya sesaat, karena sesaat kemudian sebuah anak panah telah meluncur. Tetapi untunglah bahwa orang yang berdiri di atas panggungan itu melihatnya. Karena itu, maka dengan serta-merta, ia pun telah berjongkok yang menghindari anak panah itu. Hampir di luar sadarnya, setelah ia terlindung oleh dinding halaman, maka tangannya telah meraih pemukul sebuah kentongan kecil. Sejenak kemudian, suara kentongan itu telah bergema di seluruh lingkungan dinding halaman rumah itu, sementara sebuah anak panah yang tidak mengenai sasaran telah meluncur dan jatuh di halaman, tidak terlalu jauh dari Mahisa Murti. Suara kentongan itu M.M. menjadi jawaban atas ketegangan yang telah terjadi. Ternyata Yeang M.R.K. tunggu telah datang. Orang-orang Yeang ada di halaman itu pun segera telah menarik senjata mereka. Mereka tidak perlu M.M. nunggu lagi. Jika orang-orang dari luar halaman itu berloncatan masuk, maka mereka tidak akan segan-segan lagi menghunjamkan senjata mereka ke dalam tubuh lawan. Keragu-raguan sebagaimana pernah terjadi, hanya akan M.M. nyulitkan kedudukan mereka sendiri. Niat sangka masih berdiri di halaman. Ia berusaha untuk dapat M. melihat seluas-luasnya medan yang bakal terjadi di halaman rumah itu demikian lawan mereka meloncat masuk. Namun demikian kedua orang saudara kandungnya telah bergeser M.M. mencar. Yang pernah terjadi merupakan pengalaman bagi mereka. Sejenak kemudian, Yeang M.R.K. tunggu itu benar-benar telah berloncatan ke atas dinding halaman. Mereka tidak segera meloncat masuk. Satu-satu di antara mereka jika M. memasuki halaman, akan dapat M. menjadi korban. Tetapi mereka harus meloncat bersama-sama sehingga dengan demikian, maka M. mereka tidak akan mudah untuk dibantai oleh orang-orang Yeang ada di bawah dan M. menunggu mereka dengan senjata terhunus. Namun yang tidak terduga adalah jumlah mereka. Ketika orang-orang yang datang itu telah berloncatan ke atas dinding, maka ternyata dari ujung ke ujung halaman depan, dinding itu telah penuh dengan orang yang berjongkok berhimpitan. Bahkan ternyata di atas dinding di halaman samping pun telah terdapat pula beberapa orang di antara mereka. Miat sangka menarik nafas dalam-dalam. Jumlah mereka justru bertambah. Nampaknya mereka harus bekerja lebih keras untuk dapat bertahan. Untunglah bahwa tenagaku dan beberapa orang kepercayaanku telah pulih kembali, berkata Miat sangka di dalam hatinya. Hampir di luar sadarnya ia berpaling ke arah ketiga orang anak muda Yeang M. menjadi tamu di rumah itu. Namun nampaknya ketiga orang anak muda itu lagi M. perhatikan keadaan dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya lah Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu menjadi berdebar-debar pula. Jumlah mereka yang datang itu M. memang terlalu banyak, sehingga dengan demikian telah mendorong orang-orang Yeang bertahan. Tidak lagi M. perhitungkan apa Yeang M. mereka lakukan selain mengurangi jumlah lawan. Tetapi orang-orang di rumah itu M. emang tidak M. empunyai pilihan lain kecuali benar-benar berusaha untuk bertahan dengan M. menghancurkan lawan yang menyerang. Namun orang-orang itu tidak segera berloncatan turun. Seorang di antara M. mereka, yang nampaknya menjadi pemimpin dari orang-orang Yeang datang itu berkata lantang, Hi, M. iya at sangka. Apa katamu sekarang? Jika kali ini kau mampu bertahan, maka kami semuanya akan emrelakan leher kami untuk kau penggal. Terdengar beberapa orang tertawa berkepanjangan. Seorang yang berkumis tebal berjambang panjang dan rambutnya terurai-menjurai di bawah ikat kepalanya, telah berteriak, kau mulai gemetar M. iya at sangka. Jika kemarin kami gagal, maka sekarang kami akan berhasil. Meniesal, bahwa kau dan saudara-saudaramu telah menyakiti hati kami sehingga kami datang untuk M. embalas dendam. Seorang di antara kami yang terbunuh, maka nilainya akan sama dengan 10 orang di rumah ini. Dua orang di antara kami telah terbunuh, berarti 20 orang di antara kalian akan mati. Tetapi agaknya aku ragu. Apakah jumlah kalian ada 20 orang? Beberapa orang telah tertawa lagi. Sementara itu pemimpin mereka telah berkata, aku tidak akan M. em pergunakan istilah yang berbelit-belit. Kami datang untuk M. em bunuh kalian semuanya. Aku sudah M. memutuskan bahwa tidak seorang pun di antara kalian boleh tinggal hidup. Yang dapat kalian lakukan adalah tinggal M. em milih. Mati dengan care yang baik atau dengan care yang sulit dan lama. Jika kalian M. em milih mati dengan care yang baik, maka kalian tinggal duduk berjajar di halaman. Kami akan M. em menggalah leher kalian satu demi satu. Kalian tidak akan M. merasakan betapa pedihnya luka yang menganga di perut kalian atau bagaimana sakitnya kepala yang retak. Tetapi jika kalian tidak M. em milih care itu, maka kalian akan mengalami care yang lain. Care yang lebih pahit. Kematian yang lama. Kami akan M. em biarkan kalian tinggal di tempat ini dalam keadaan luka parah. Yang tidak terluka, akan kami lukai sehingga tidak seorang pun akan dapat menolong yang lain. Kalian semuanya akan mati dengan lambat. Mungkin kehasan selain kesakitan. Mungkin kelaparan. Mungkin tempat ini akan didatangi anjing liar atau binatang yang lain. Orang-orang yang duduk di atas dinding itu pun tertawa semakin keras. Bahkan seorang yang bertubuh gemuk, berkepala botak tanpa ikat kepala dan seorang lagi yang wajahnya bergaris-garis bekas luka silang melintang, tertawa sangat keras sambil berteriak-teriak, serahkan kepada kami, yang lain pun telah berteriak pula sahut eme nyaut. Niat sangka masih tetap berdiri di tempatnya. Ia tidak segera menanggapi. Sikap tenangnya eme memang mengagumkan. Bahkan pemimpin dari orang-orang yang datang itu pun merasa heran juga akan sikap itu. Baru sejenak kemudian, M. Ia at sangka berkata lantang, apakah kalian sudah puas berbicara? Jika belum puas, berbicara lah. Kami tidak berkeberatan. Tetapi jika kalian sudah puas, kami persilahkan kalian pergi meninggalkan tempat ini. Siapa yang eme nginjakan kakinya di halaman rumah kami, akan kami bunuh tanpa ampun. Pernyataan M. Ia at sangka itu eme memang mengejutkan. Mereka tidak eme ngira bahwa M. Ia at sangka masih juga dapat mengancam mereka seperti itu. Justru karena itu, untuk sesaat orang-orang yang berada di atas dinding itu terdiam. Namun pemimpin M. Ia mereka kemudian berkata, Miat sangka. Nampaknya kau eme memang sedang mengigau eme menjelang kematianmu. Apa yang dapat kau harapkan dengan orang-orangmu itu? Jumlah kami jauh lebih banyak dari jumlah orang-orangmu. Sementara itu kami sudah menjajagi kemampuanmu dan orang-orangmu. Kau sudah terluka dan beberapa orang kepercayaanmu tentu sudah menjadi sangat letih. Sehingga jika kami eme memang aksa kalian bertempur sekali lagi sekarang ini, Maka akan terjadi apa yang telah kami katakan. Tetapi M. Ia at sangka masih menjawab, Kenapa tidak segera saja kalian lakukan? Aku sudah muak eme mendengar kalian berbicara tanpa ujung pangkal. Sudah saatnya kita menguji kebenaran dari apa yang sudah kita ucapkan. Anak setan kau miat sangka, geram pemimpin dari orang-orang yang berjongkok di atas dinding halaman itu, Ternyata kau eme melih kera mati yang pahit itu. Baiklah. Sebentar lagi apa yang kau inginkan itu akan terjadi. Jangan menyesal di saat-saat kesakitan, kelaparan dan kehasan mencekikmu perlahan-lahan. Jangan takut aku menyesal, berkata miat sangka, Agaknya lebih baik kau dan orang-orangmu berdoa menjelang saat-saat kematian. Nampaknya korban akan jatuh berlipat ganda dari yang pernah terjadi. Tetapi apa boleh buat? Itu bukan salah kami, karena kami sekedar eme pertahankan diri. Pemimpin dari orang-orang yang duduk di atas dinding itu eme memang eme menjadi sangat emarah. Karena itu, emak ketika miat sangka sama sekali tidak menjadi takut atas ancamannya, maka ia pun benar-benar akan melakukannya. Sejenak kemudian, maka terdengar pemimpin dari orang-orang yang duduk di atas dinding itu berteriak, Marilah. Kita tidak ingin kehilangan waktu lagi. Bunuh semua orang yang ada di dalam lingkungan dinding halaman ini. Jumlah kita berlipat ganda, sehingga kalian akan dapat melakukannya dengan senang hati. Sambil eme menari, atau sambil berdendang atau sambil makan sekalipun. Tidak akan orang yang dapat menahan kalian. Sebenarnya lah bahwa miat sangka eme memang menjadi cemas. Ia sadar bahwa orang-orang yang ada di halaman itu tidak mampu eme ngatasi sekian banyak orang, kecuali jika ketiga orang anak muda itu bersedia ikut campur. Anak-anak muda itu ternyata telah mampu eme ngalahkan paman gurunya, orang yang eme miliki ilmu tanpa ukuran. Hampir di luar sadarnya miat sangka telah berpaling ke arah Mahisa Murti yang nampaknya juga menjadi tegang. Sebenarnya lah ketiga orang anak muda itu menjadi tegang. Mahisa Murti sedang eme mengikirkan kemungkinan yang paling baik ye yang dapat dilakukan. Nampaknya ketiganya eme memang tidak eme mempunyai pilihan lain kecuali melibatkan diri. Mahisa Pukat ye yang berdiri dengan tegang, sudah berpikir untuk eme mengpergunakan kekuatan ilmunya, eme ni erang orang-orang itu dari jarak jauh. Dengan demikian, MAK ia akan dapat menahan arus serangan ye yang datang seperti gelombang yang didorong oleh angin prahara itu. Namun dengan demikian, orang-orang itu tentu eme mempunyai penilaian tersendiri atas miat sangka dan saudara-saudara seperguruannya serta orang lain yang kebetulan sedang ada di tempat itu, karena tidak seorang pun dari keluarga perguruan miat sangka yang mampu melontarkan ilmu seperti ilmunya itu. Karena itu, maka Mahisa Pukat harus tidak eme mempergunakannya. Jika ia mencobanya juga, maka pada kesempatan lain, perguruan miat sangka justru akan mengalami kesulitan. Jika orang-orang itu eme memperhitungkan bahwa orang lain itu sudah pergi, mereka akan datang menyerang lagi. Dalam pada itu, ketiga orang anak muda itu tidak. Eme mempunyai kesempatan lebih lama untuk emernung. Mereka pun telah mendengar pemimpin dari orang-orang yang berada di atas dinding itu berteriak, cepat, lakukan sekarang. Sejenak kemudian, maka orang-orang itu telah berloncatan turun. Miat sangka yang eme menjadi sangat tegang melihat jumlah yang terlalu banyak itu, eme menjadi mantap ketika Mahisa Murti mendekatinya dan berkata, aku berada di pihakmu. Sementara itu Mahisa Pukat pun telah berbisik di telinga Mahisa Semu, hati-hatilah. Jumlah mereka terlalu banyak. Sebenarnya lah pertempuran Ie Ang sesungguhnya telah dimulai. Korban eme memang telah mulai jatuh ketika dua-tiga orang yang meloncat turun itu langsung diterima oleh hujung teombak. Luka pun segera menganga di tubuh eme mereka. Tetapi yang meloncat turun eme memang terlalu banyak. Tidak semua orang saudara seperguruan M.I.Y. at sangka mampu mendahului eme mereka. Beberapa orang di antara mereka dengan tangkas telah meloncat dan langsung siap untuk bertempur. Karena itu, maka saudara-saudara M.I.Y. at sangka pun justru mulai menarik diri. Karena jumlah eme mereka terlalu sedikit, maka mereka tidak berpencar. Mereka bertempur pada dua lingkaran pertempuran Ie Ang sempit. Tetapi lingkaran ketiga terdiri hanya oleh tiga orang saja. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu. Namun ternyata bahwa ketiganya telah berhasil mengikat beberapa orang sehingga dapat mengurangi jumlah orang yang berada pada kedua lingkaran pertempuran yang lain. Mahisa Semu eme memang langsung eme-em pergunakan senjata kepercayaannya. Senjata Ie Ang di tangan Mahisa Semu yang telah menyadap ilmu pedang dari kedua saudara angkatnya M.M.M.M. menjadi senjata Ie Ang sangat garang. Sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Ie Ang M.M. pergunakan pedang kebanyakan, telah langsung M.M. pergunakan kemampuan ilmunya Ie Ang dapat menghisap kekuatan lawan-lawannya. Dengan demikian, maka mereka Ie Ang tersesat ke lingkaran ketiga itu pun telah menemui nasib yang buruk. Dalam pertempuran Ie Ang keras, ketiga anak muda itu sulit untuk eme-engekang diri mereka. Sehingga dengan demikian, maka ujung senjata Mahisa Semu kadang-kadang eme-emang telah melukai lawannya di tempat Ie Ang berbahaya. Beberapa orang terpaksa bergeser keluar dari arena. Mereka harus eme-engobati luka-luka mereka lebih dahulu, karena mereka eme-emang dibekali dengan obat-obatan yang bukan saja eme-emampatkan darah, tetapi juga dapat menahan kekuatan bisa dan racun. Seorang Ie Ang terluka lengannya setelah eme-engobatinya lukanya berteriak, jangan merasa bangga atas kemenangan Semu itu. Jika senjatamu beracun, maka racun itu tidak akan berarti apa-apa atasku. Namun orang itu menjadi haran. Ketika ia eme-em asuki arna itu lagi, setelah senjatanya berbenturan dengan pedang lawannya yang tidak lebih daripada pedang buatan pande besi di sudut pasar, maka kekuatannya dengan cepat telah menjadi susut. Karena itulah, maka lawan-lawan yang berada pada lingkaran ketiga yang hanya terdiri dari tiga orang itu justru mengalami kesulitan lebih cepat dari yang lain. Beberapa orang tiba-tiba menjadi tidak berdaya dan jatuh dengan lemahnya sehingga mereka harusnya merangkak menepi agar mereka tidak terinjak-injak. Sebenarnya lah orang-orang yang tidak eme-em miliki ilmu yang cukup kuat, dalam benturan senjata beberapa kali saja dengan Mah Isamurti dan Mah Isapukat, kekuatan mereka seakan-akan telah menjadi lenyap. Karena itu, setiap kali satu dua orang telah meninggalkan lingkaran pertempuran pertama dan kedua untuk eme-em bantu kawan-kawan yang cepat susut di lingkaran pertempuran ketiga. Meskipun demikian, Mah Isamurti dan Mah Isapukat masih saja merasa cemas, bahwa keadaan miat sangka dan saudara-saudara seperguruannya eme-emang mengalami kesulitan. Lawan mereka terlalu banyak. Namun eme mereka pun menyadari, bahwa setiap kali lawan mereka telah berkurang satu dua orang. Namun demikian, keadaan mereka eme-emang terlalu berat. Tekanan dari segala arah hampir tidak tertanggungkan lagi, sehingga mereka harus mengerahkan segenap kemampuan ia yang ada di dalam diri mereka. Em ia at sangka yang meskipun tenaganya telah pulih kembali, namun luka-lukanya eme-emang berpengaruh atas KMM puannya. Karena itu, sebelum ia kehabisan kesempatan, maka ia pun telah eme-em pergunakan ilmunya. Tangannya tiba-tiba saja telah eme menjadi merah eme-embara. Meskipun ilmu itu belum sempurna dan masih harus dikembangkan, namun ternyata ilmu itu sangat berbahaya bagi lawan-lawannya. Dengan tangan kanannya miat sangka eme menangkis senjata lawan-lawannya. Namun jika ia sempat merabah lawannya tangan kirinya, maka lawannya itu akan eme ngalami luka bakar yeang sangat parah. Di lingkaran pertempuran yeang kedua, seorang saudara miat sangka juga sudah eme miliki kemampuan dasar ilmu itu. Meskipun masih terlalu muda, namun ilmu itu sudah sempat menggetarkan lawan-lawan em mereka. Ketika satu-dua orang saudara seperguruan miat sangka mulai terluka, maka sebenarnya lah telah terjadi kegelisahan di antara mereka. Namun justru karena itu, maka mereka pun telah eme ngerahkan segenap kemampuan yeang ada untuk eme pertahankan diri mereka. Beberapa orang lawan em mereka eme memang menjadi heran melihat pertempuran di lingkaran ketiga. Kawan-kawan mereka ternyata terlalu cepat susut. Dalam waktu yang pendek, beberapa orang telah merangkak menjauhi arna dan terkapar tidak berdaya di bawah tangga pendapa atau di bawah sebatang pohon yeang tumbuh di pinggir halaman. Setan, geram pemimpin mereka, apa yeang telah terjadi di lingkaran pertempuran itu? Namun ternyata Mahisa Murti dan Mahisa Puka tidak bertahan untuk terus bertempur dalam lingkaran tersendiri. Mereka melihat kesulitan yang terjadi di kedua lingkaran yang lain. Seandainya em mereka bertahan, maka em mereka eme memang akan dapat menghisap lawan. Tetapi apakah kemenangan mereka itu akan terjadi lebih cepat dari kekalahan di kedua lingkaran yang lain? Karena itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Puka sepakat untuk berbagi. Mereka masing-masing akan em memasuki lingkaran yang berbeda, sementara Mahisa Semu akan bersama dengan Mahisa Puka. Sejenak kemudian, maka Mahisa Murti telah melenting keluar dari lingkaran pertempuran yang ketiga, yang menjadi semakin tipis karena lawan-lawan mereka telah banyak yang kehilangan kekuatan dan kemampuan. Namun dalam pada itu, kedua lingkaran yang lain, miat sangka dan saudara-saudara seperguruannya eme ngalami kesulitan. Mahisa Murti yang telah meninggalkan lingkaran pertempurannya telah meloncat secepatnya ke lingkaran kedua yang nampaknya menjadi sangat berat menghadapi tekanan dari orang-orang yang jumlahnya jauh lebih banyak. Kepungan eme menjadi semakin rapat dan ujung-ujung senjata hampir menggapai tubuh-tubuh orang yang ada di dalam kepungan itu. Dengan tangkasnya Mahisa Murti telah meniarang kepungan yang semakin rapat itu. Namun Mahisa Murti tidak mulai dengan eme-em pergunakan senjatanya. Tetapi dengan sentuhan-sentuhan tubuhnya atas tubuh lawannya untuk menghisap kekuatannya. Dengan tangkasnya Mahisa Murti telah eme menangkap tengkuk dua orang di antara mereka yang mengepung. Saudara-saudara seperguruan miat sangka itu. Keduanya telah ditarik keluar dari kepungan. Keduanya eme emang terkejut. Betapa kemarahan telah bergejolak di dalam dada mereka. Dengan serta-merta keduanya telah eme menghentakan diri melepaskan pegangan tangan Mahisa Murti. Mahisa Murti eme emang melepaskan mereka. Dengan garangnya keduanya telah eme nyerang Mahisa Murti. Namun ketika senjata mereka terayun, terasa tenaga mereka tiba-tiba saja telah jauh susut. Mahisa Murti telah menarik lagi senjatanya yang disarungkannya. Dua kali ia menangkis serangan kedua orang itu. Tiba-tiba saja keduanya telah menjadi sangat lemah dan tidak berdaya lagi untuk melawan. Demikianlah, kedatangan Mahisa Murti Yeang telah menyebab kepungan itu dan bergabung dengan saudara-saudara seperguruan miat sangka telah merubah keseimbangan pertempuran. Tekanan Yeang sangat berat itu telah menjadi sedikit ringan. Ilmu pedang Mahisa Murti ternyata sangat baik dibandingkan dengan siapapun di lingkaran pertempuran itu. Karena itu, maka orang-orang yang eme ngepung saudara-saudara seperguruan miat sangka pada lingkaran kedua itu harus menjadi lebih berhati-hati menghadapi orang baru di lingkaran pertempuran itu yang telah berhasil menyebab kepungan dan masuk ke dalamnya. Sementara itu, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu telah masuk ke dalam lingkaran pertempuran pertama. Sebagaimana dilakukan oleh Mahisa Murti, maka Mahisa Pukat pun telah eme-em asuk ke lingkaran pertempuran dengan menyebab kepungan bersama Mahisa Semu. Demikian Mahisa Pukat dan Mahisa Semu ada di dalamnya, maka perubahan pun segera terjadi pula. Namun yang terjadi adalah sangat mengherankan orang-orang yang datang meniarang itu. Bukan saja ilmu pedang kedua anak muda itu yang menggetarkan jantung em mereka, tetapi ternyata beberapa orang yang bertempur itu em merasakan kelainan pada tenaga dan kemampuan mereka. Semakin lama pertempuran itu berlangsung, maka keadaan yang tidak mereka ketahui sebabnya itu pun menjadi semakin niata. Seperti yang telah terjadi pada lingkaran ketiga, maka satu dua orang benar-benar telah terlempar dari arena. Mereka yang hampir kehilangan kekuatan dan ilmu mereka, sama sekali tidak mampu lagi menangkis atau menghindari ujung senjata yang mengarah ke tubuh mereka. Berbeda dengan Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu, maka saudara-saudara seperguruan miat sangka tidak dapat eme-engekang senjata mereka. Apalagi ketika em mereka menyadari, bahwa satu dua orang saudara-saudara seperguruan em mereka telah terluka. Karena itu, maka satu, dua, tiga, empat orang telah terkapar di luar lingkaran pertempuran. Kawan-kawan em mereka telah em menarik mereka dan em em bawanya menepi. Orang-orang yang datang itu masih merasa jumlah mereka lebih banyak. Karena itu, maka em mereka tidak eme rasa berputus asa. Mereka masih berharap untuk dapat em-em bunuh semua orang yang ada di halaman itu. Tetapi keinginan itu semakin lama menjadi semakin jauh dari kemungkinan dapat berhasil. Ketika korban jatuh semakin banyak, maka akhirnya pemimpin dari orang-orang yang meniarang perguruan itu tidak dapat menghindari kenyataan. Karena itu, maka mereka merasa tidak akan mampu berbuat lebih banyak lagi selain mengorbankan kawan-kawan mereka. Ada yang aneh dalam pertempuran itu, berkata pemimpin itu di dalam hatinya. Tetapi ia tidak tahu, apa yang aneh itu. Karena itu, maka ketika harapan sama sekali sudah tidak ada lagi, maka pemimpin dari orang-orang yang datang menyerang itu telah meneriakan aba-aba yang tidak pernah dipikirkan akan diteriakannya. Aba-aba itu ternyata em memang telah ditunggu oleh orang-orangnya. Karena itu, demikian aba-aba itu terdengar, maka orang-orangnya telah berebut berlari-larian. Namun ada di antara mereka yang ternyata tidak mampu lagi meloncati dinding halaman rumah itu, meskipun hal itu dilakukannya dengan mudah saat mereka datang. Kilatan pedang pun menjadi sangat mengerikan. Namun kemudian terdengar suara Mahisa Murti yang mencegah orang-orang yang marah itu kehilangan nalar budi. Miat sangka yang mendengar Mahisa Murti berteriak, telah meneriakan aba-aba yang sama. Dipanggilnya semua saudara-saudaranya untuk tidak usah eme ngejar lawan mereka. Saudara-saudara seperguruan Mie At Sangka eme memang eme matui perintah itu. Tetapi beberapa orang telah bertanya kepadanya, kenapa? Miat sangka termangu emangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab, seperti yang selalu kita dengar pesan guru. Kita tidak boleh eme nganiaya orang yang sudah tidak berdaya. Mereka bukannya tidak berdaya, berkata salah seorang dari mereka, tetapi mereka ingin melarikan diri. Lain kali mereka akan datang lagi untuk membunuh kami. Lihat, berkata Mie At Sangka sambil menunjuk seorang yang demikian ketakutan sehingga ia tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Orang itu masih saja berusaha untuk eme memanjat dan meloncati dinding. Tetapi ia selalu gagal. Ia berada dalam ketakutan yang sangat, berkata Mahisa Murti, karena itu, maka ia termasuk orang yang pantas dikasihani. Sebenarnya lah beberapa orang telah kehilangan kepribadiannya. Pertempuran Iye Ang baru saja terjadi, eme mem buat mereka kehilangan kesempatan untuk eme mem pergunakan nalar mereka. Mereka tidak tahu dengan pasti, apakah yang sebenarnya telah terjadi dengan diri mereka. Dalam pada itu, maka seorang di antara saudara-saudara Mie At Sangka itu bertanya, lalu apa yang sebaiknya kita lakukan sekarang. Mie At Sangka termangu emangu sejenak. Lalu katanya, pertempuran telah berakhir. Kita tahu, apa yang harus kita lakukan. Saudara-saudara seperguruan mengangguk-angguk. Mereka eme memang tahu apa yang harus mereka lakukan. Karena itu, maka mereka pun mulai eme membenahi keadaan. Mereka mulai eme ngumpulkan orang-orang yang terluka dan menjadi korban. Mereka harus menghitung, berapa orang saudara seperguruan emereka yang tidak ada sehingga mereka harus mencarinya sampai emereka ketemu dengan jumlah yang genap. Ternyata ke orban Iye Ang jatuh eme memang lebih banyak dari pertempuran Iye Ang terjadi sebelumnya. Bukan saja saudara-saudara seperguruan Mie At Sangka, tetapi korban di antara lawan emereka ternyata menjadi berlipat. Bahkan ada di antara mereka yang sama sekali tidak terluka, tetapi tidak eme-empu meninggalkan halaman rumah itu lagi. Miat Sangka dan beberapa orang saudaranya pernah menyaksikan bagaimana anak-anak muda itu melawan paman guru mereka. Miat Sangka tahu apa yang telah terjadi dengan lawan-lawan mereka yang menjadi lemah dan kehilangan tenaga. Karena itu, di samping beberapa sosok mayat lawan, mereka yang terluka, Miat Sangka juga harus eme ngumpulkan orang-orang yang meskipun tidak terluka, tetapi tidak lagi eme-em punya kemampuan untuk berbuat sesuatu. Ketika Miat Sangka duduk di pendapat dengan orang-orang yang menjadi kepercayaan bersama tiga orang anak muda yang menyebut diri mereka sebagai pengembara itu, maka salah seorang di antara saudara seperguruannya M memang bertanya, apakah pada suatu saat mereka tidak akan kembali? Yang M menjawab adalah Mah Isamurti, Aku kira mereka tidak akan kembali. Apalagi jika pada saatnya kalian lepaskan orang-orang yang kalian tawan itu, yang telah eme ngalami ketakutan yang amat sangat. Mereka tentu akan bercerita apa yang telah eme mereka alami. Perasaan apakah yang pernah mencengkam jantung mereka. Sehingga dengan demikian, maka orang-orang lain tentu akan berpikir berulang kali, jika mereka ingin eme mencoba untuk eme-em asuki halaman rumah ini kembali. Miat Sangka dan saudara-saudara seperguruannya mengangguk-angguk. Bahkan salah seorang dari kedua. Saudara kandungnya itu pun menyahut, Aku sependapat dengan kisanak. Miat Sangka mengangguk-angguk kecil. Katanya dengan ada datar, Ya, aku pun sependapat. Mereka tidak akan datang lagi dengan kekalahan mereka kali ini. Kemudian dia disusul dengan cerita orang-orang yang akan kita bebaskan jika keadaan mereka bertambah baik. Satu sikap dengan keyakinan yang sangat tinggi. Yang lain pun mengangguk-angguk. Akhirnya mereka telah bersepakat untuk melepaskan orang-orang yang eme mereka tawan, Meskipun mereka tidak akan meluapkan saudara-saudara mereka yang terbunuh dalam pertempuran itu. Namun, dengan penjelasan Ye Ang panjang, Akhirnya saudara-saudara seperguruan Miat Sangka Ye Ang lain pun bersedia melepaskan mereka yang tertawan dan eme ngelam i ketakutan Ye Ang luar biasa. Mereka yang dengan tidak berdaya berusaha untuk keluar dari halaman itu. Tetapi Miat Sangka harus merawat mereka sampai mereka mampu berjalan keluar dari rekol halaman dengan tegak. Namun hari itu Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu tidak dapat meninggalkan tempat itu. Miat Sangka dan saudara-saudara seperguruannya bahkan saudara-saudara kandungnya yang mengharap mereka berada di rumah itu setidak-tidaknya sampai hari berikutnya. Kita akan melihat, apakah yang terjadi besok saat Fajar mengingsing, berkata Miat Sangka. Ketiga orang anak muda itu mengangguk K.E. Jill. Mereka mengerti, bagaimanapun juga masih ada perasaan CMAS di hati Miat Sangka tentang orang-orang Ye Ang telah eme ni erang mereka dengan kekuatan Ye Ang sangat besar. Karena itu, MAK Mahisa Murti pun berkata, Baiklah, meskipun sebenarnya kami ingin segera sampai ke tujuan, tetapi kami akan eme eme aksa diri untuk tinggal hari ini. Besok kita akan menyelenggarakan korban-korban yang telah jatuh, berkata M.I.Y. At Sangka. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Mereka eme emang merasa wajib untuk tinggal sampai hari berikutnya, untuk tidak merasa bersalah jika terjadi sesuatu. Namun ternyata bahwa tidak terjadi sesuatu atas perguruan Ye Ang masih terguncang-guncang itu. Ketika matahari terbit, terjadi ketegangan sebagaimana hari berikutnya. Namun tidak seorang pun yang datang eme emasuki halaman rumah itu. Dengan demikian maka nampaknya sebagaimana dikatakan oleh Mahisa Murti, bahwa orang-orang Ye Ang datang menyerang halaman rumah itu tidak akan pernah kembali. Kekuatan mereka telah jauh susut. Beberapa orang di antara mereka telah terbunuh. Yang lain luka-luka dan Ye Ang lain lagi tertawan karena kehilangan kekuatan dan kemampuannya. Karena itu, maka akhirnya ketiga orang anak muda itu telah minta diri. Tetapi mereka sadar, bahwa sebaiknya orang-orang yang tertawan, yang terluka dan yang kehilangan kekuatan dan kemampuan eme. Mereka tidak mengetahui bahwa ketiga orang anak emuda itu telah em meninggalkan rumah itu, karena dengan demikian mereka akan tahu bahwa kekuatan di rumah itu akan jauh susut. Aku akan em meninggalkan rumah ini lewat pintu butulan saja, berkata Mahisa Murti. Setelah minta diri kepada orang tua Ye Ang tinggal di rumah kecil di belakang rumah induk, maka ketiga orang anak muda itu meninggalkan rumah miat sangka dan saudara-saudaranya untuk meneruskan perjalanan pulang ke sebuah padepokan kecil. Demikian mereka em memasuki bulak panjang, maka Mahisa Murti pun berkata, mudah-mudahan kita tidak harus berhenti lagi. Mudah-mudahan, berkata Mahisa Pukat. SM malam aku ragu-ragu ketika kita menyampaikan keperluan kita singgah. Namun nampaknya M.I.Y. at sangka justru merasa senang, berkata Mahisa Pukat. Ya, jawab Mahisa Murti, nampaknya ia benar-benar akan melakukan sebagaimana kita katakan terhadap orang-orang Ye Ang merasa dirinya berkuasa di penginapan itu. Mahisa Pukat M.I. ngangguk-angguk. Katanya, jika ia sempat, ia tentu akan datang ke tempat itu. Tetapi bagaimana dengan perguruannya Ye Ang? Nampaknya masih selalu diguncang-guncang itu bertanya Mahisa Semu. Tentu tidak lagi, sahut Mahisa Murti, kita yur ekin. Mahisa S.M.U.M.E. ngangguk-angguk. Tetapi ia pun telah mencoba meyakinkan dirinya, bahwa tidak akan terjadi sesuatu atas miat sangka dan saudara-saudaranya. Demikianlah, maka ketiga orang anak muda itu telah melanjutkan perjalanan mereka. Mereka berusaha untuk tidak salah arah kembali kepada pokan kecil Ye Ang mereka beri nama Bajra Setah. Tetapi mereka sadar bahwa mereka telah berjalan cukup jauh. Sehingga mereka eme merlukan waktu Ye Ang panjang untuk sampai kepada pokan kembali. Dengan demikian mereka harus bermalam beberapa malam di perjalanan. Satu dua hari di perjalanan kembali, mereka eme memang tidak terhambat oleh apapun juga. Meskipun mereka tidak sempat bermalam di tempat yang lebih baik dari sebuah pategalan Ye Ang terbuka. Di malam ketiga eme mereka berniat untuk mohon kepada para bebahu padukuhan Ye Ang mereka lewati untuk dapat bermalam di banjar. Agar mereka dapat beristirahat lebih baik dari dua malam sebelumnya. Demikian mereka bertiga diterima oleh beberapa orang yang ada di banjar, termasuk beberapa bebahu padukuhan, sebenarnya lah mereka sudah merasakan sesuatu Ye Ang agak mendebarkan. Namun ternyata kemudian bahwa orang-orang itu eme memutuskan untuk menerima mereka bermalam di banjar itu. Malam itu ketiga orang anak muda itu bermalam di sebuah banjar padukuhan. Mereka mendapat tempat sebuah bilik yang ada di serambi belakang. Menjelang saatnya seri uang, mereka masih eme mendapat makan dan minuman panas bersama-sama dengan para peronda Ye Ang ada di banjar itu. Seorang petugas yang kemudian menyingkirkan mangkuk-mangkuknya, berkata, silahkan beristirahat di sana. Terima kasih atas kebaikan para bebahu padukuhan ini, sahut Mahisa Murti. Demikianlah, maka sejenak kemudian, malam pun menjadi semakin sepi. Yang masih terdengar di kejauhan, kadang-kadang suara tertawa orang-orang Ye Ang meronda. Mereka berusaha untuk mengusir kantuk yang kadang-kadang terasa sangat mencengkam. Ketiga orang anak muda yang ada di dalam biliknya, di serambi belakang itu pun telah mengatur waktu. Dua di antara mereka telah tidur ni enyak, sementara Mahisa Semu mendapat giliran yang pertama karena eme menurut perhitungan mereka, tugas itu adalah tugas yang paling ringan. Lewat tengah malam, maka Mahisa Semu telah eme membangunkan Mahisa Pukat yang eme mendapat giliran kedua. Sambil menguap Mahisa Pukat berdesis, tidurlah. Aku akan menggantikanmu. Mahisa Semu pun kemudian telah berbaring di sebelah Mahisa Murti dan kantuknya rasa-rasanya eme memang telah eme membuatnya tidak sempat untuk menguap. Dalam waktu yang singkat, maka nafasnya pun telah mengalir dengan lancar lewat lubang hidungnya. Mahisa Pukatlah Ye Ang K. M. Udian duduk sendiri bersandar dinding. Sekali-sekali ia pun merasa mengantuk juga. Tetapi ia pun telah terbiasa melakukan tugas-tugas seperti Ye Ang dilakukannya itu, sehingga ia pun mampu mengatasinya. Orang-orang yang berdiri di dekat dinding halaman menjadi berdebar-debar melihat ketiga orang anak emuda itu mendekati mereka. Seorang Ye Ang mewakili orang-orang itu telah maju selangkah mendapatkan ketiga orang anak-anak muda itu. Bahkan dengan senjata yang telah siap terayun. Apa Ye Ang telah terjadi bertanya Mahisa Murti. Orang Ye Ang mewakili orang-orang Padukuhan itu pun berkata, Kau tidak perlu bertanya lagi. Kau harus menyadari bahwa permainan kalian akan berakhir di sini. Permainan apa? Kami tidak pernah merasa berbuat sesuatu Ye Ang tidak pantas bagi Padukuhan ini, berkata Mahisa Murti. Memang tidak bagi Padukuhan ini, jawab orang itu. Teolong Kisanak. Katakan kepada kami, apakah salah kami berkata Mahisa Murti. Terima kasih telah menonton!